Seluruh hidup siapa? Jalang. Kata Meng Hao, niat membunuhnya mendidih. Pedang Ki turun, menebas ke arah Patriar Klan Wang ke-10, yang saat ini diselimuti oleh kekuatan kayu gaharu. Gemuruh naik ke langit saat Pedang Ki mendekat. Namun, saat itulah angin hitam tiba-tiba muncul di sekitar Patriar Klan Wang ke-10. Angin dengan cepat mengembun menjadi naga hitam yang mengejutkan. Naga hitam membuka mulutnya dan angin menderu muncul yang melawan kekuatan gaharu. Kandang itu tampaknya langsung menyebar pada saat yang sama, tetesan hujan muncul entah dari mana. Semakin banyak muncul, berubah menjadi hujan yang memenuhi seluruh langit dan kemudian melesat ke arah Pedang Ki. Ledakan besar terdengar yang mengguncang segalanya. Darah mengalir keluar dari mulut Meng Hao, dan dia jatuh kembali. Tanpa menoleh ke belakang untuk melihat apa yang telah terjadi, dia mengambil slip diok teleportasi yang dia peroleh dari Patriar Krelian setahun itu, dan meremasnya di antara jari-jarinya. Slip batu giok telah berada di ambang kehancuran bertahun-tahun yang lalu. Anehnya, setelah lama tidak menggunakannya, perlahan-lahan memperbaiki dirinya sendiri, dan sekarang jauh lebih kokoh. Cahaya berkilauan menyebar. Karena tingkat basis kultivasi Meng Hao saat ini, waktu yang dibutuhkan untuk mengaktifkan kekuatan teleportasi jauh lebih sedikit. Hanya butuh waktu tujuh atau delapan napas untuk berhasil, dan kemudian dia mulai berteleportasi. Setelah Meng Hao menghilang, gemuruh dan dentuman di area tersebut memudar. Patriar Kuang Klan perlahan bergerak maju, tubuhnya secara bertahap menjadi lebih buram, dan kadang-kadang berkilauan dengan cahaya. Luka besar terlihat membentang dari kepalanya sampai ke seluruh tubuhnya, membelahnya menjadi dua. Dia sepertinya memaksa kedua bagian untuk tetap bersama. Dia sepertinya tidak mengenali rasa sakit apapun saat dia melihat Meng Hao menghilang. Matanya berkilauan dengan cahaya misterius, dan dia tersenyum. Karena tubuhnya terbelah dua, bagaimanapun, senyumnya terlihat sangat buas dan mengerikan. Aku meremehkanmu, nak. Ternyata Anda memiliki harta yang sangat berharga. Namun, kamu tidak bisa menghindariku. Bahkan saat dia tersenyum-senyum mengerikan itu, tubuh Wang Klan Patriark menjadi sangat kabur. Secara bertahap, itu berubah menjadi gumpalan aura, yang kemudian menghilang ke sekitarnya. Pada saat yang sama, di pegunungan Klan Wang di domain selatan, jati diri Patriark Klan Wang ke-10 terbaring di peti mati di makam di bawah gunung ke-10. Matanya terbuka. Cahaya aneh bersinar di dalam saat dia melihat ke tebing yang membentang di atasnya. Dia mulai tertawa terbahak-bahak. Jika bukan karena fakta bahwa aku menggunakan kekuatan diriku yang sebenarnya untuk mengganggu Klan Ji untuk menyembunyikan fondasi sempurna anak itu, mereka pasti akan menyadarinya. Di beberapa titik selama bertahun-tahun, mereka pasti akan menemukannya dan berhasil mencurinya. Jika saya bisa menggunakan kekuatan diri saya yang sebenarnya kali ini, saya akan berhasil. Namun, fondasi Perfect Dao telah matang, dan sudah matang untuk dipetik. Meskipun saya masih tidak bisa keluar dengan diri saya yang sebenarnya, tiruan masih akan berhasil. Pedangki itu jelas dihadiahkan oleh orang luar. Berapa kali dia bisa menggunakannya? Mungkin dia sudah mencapai titik di mana dia tidak bisa. Patriark Klan Wang ke-10 menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Gambar hantu tiba-tiba muncul di atasnya. Dalam sekejap mata, tubuh ilusi bangkit melayang di udara. Saat semakin jelas dan semakin jelas, itu mulai menyerupai Patriark Klan Wang dalam segala hal. Tangan klon berkedip dalam mantra, dan setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening. Dekat Laut Bima Sakti. Laut Bima Sakti adalah area terlarang untuk tahap pencarian Dao. Klon Patriark Klan Wang ke-10 ragu-ragu sejenak. Kemudian ekspresinya kembali normal. Matanya berkedip saat dia perlahan mulai menjadi buram. Di tepi gurun barat, antara Laut Valet dan Laut Bima Sakti, ada wilayah perbatasan yang membentang lebih jauh dari yang bisa dilihat mata. Wilayah perbatasan itu sebenarnya tidak lebih dari sebongkah tanah seperti dinding. Di satu sisi, airnya ungu, di sisi lain, airnya biru, membuat perbedaan antara Laut Valet dan tebangan Laut Bima Sakti. Di daerah tertentu di wilayah perbatasan itu, pusaran hitam besar tiba-tiba muncul di udara. Menghao terhuyung keluar dari tengah pusaran, darah menyembur dari mulutnya. Darahnya hitam pekat, dan penuh dengan busuk. Wajah Menghao pucat, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh selaput tipis, yang tidak lain adalah jeli daging, membantunya mencegah tubuhnya meledak sepenuhnya. Namun, Menghao masih bisa merasakan tubuhnya perlahan membusuk. Perasaan kematian yang akan segera terjadi semakin kuat dan kuat. Sepuluh Wang Klan Patriarch, niat membunuh mengerikan mendidih di mata Menghao. Dia menggertakkan giginya saat lebih banyak darah keluar dari mulutnya. Ini sebenarnya adalah cedera terburuk yang pernah dideritanya selama bertahun-tahun sebagai seorang penggarap. Bajingan itu hanya selangkah lagi dari menjadi dewa palsu, teriak burung Beo itu dengan marah, mengepakkan sayapnya. Bagaimana dia bisa begitu tak tahu malu? Jalang, dia benar-benar menyerangmu, Menghao. Sialan, Tuan kelima disegel dengan kejam tahun itu? Jika tidak, tidak masalah orang menyebalkan itu tidak memiliki bulu atau bulu, saya tetap akan menembaknya. Apa itu imortal palsu? Tanya Menghao. Tangannya didorong ke dadanya saat rasa sakit yang hebat melanda seluruh tubuhnya. Secara bertahap, cahaya ungu muncul di matanya saat dia memanfaatkan umur panjangnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. False Immortals adalah makhluk rendahan yang tidak pernah bisa mengalami keberuntungan untuk mencapai imortal ascension. Amukan burung Beo itu, mereka tidak memiliki dao mereka sendiri, namun mereka menolak untuk mati. Dalam pantang menyerah, mereka menyesuaikan diri dengan dao orang lain, dan menggunakannya untuk menjadi abadi. Itu adalah imortal palsu. Beberapa orang lebih baik mati daripada menjadi imortal palsu yang menjadi milik orang lain. Yang lain, untuk menghindari kematian, akan membayar berapapun harganya. Yang terakhir pada dasarnya adalah pengkhianat dao. Di gunung dan laut kesembilan, dewa palsu terbesar adalah klanji. Klanji mengubah surga, dan dewa mereka semuanya adalah dewa palsu, dan juga yang terkuat dari semua dewa palsu. Selanjutnya adalah berbagai klan dan sekte. Setelah mendapatkan pencerahan dari tau nenek moyang mereka, mereka menapaki jalan dari imortal palsu. Kali ini, burung Beo itu tidak menyimpan informasi apapun. Meng Hao diam-diam mempertimbangkan semua ini. Dia telah menemukan bahwa transformasi murid Valet menjadi semakin tidak efektif dalam menyembuhkan dirinya sendiri, dan tidak sembuh secepat sebelumnya. Meskipun masih bekerja, itu jauh, terlalu lambat. Hatinya tenggelam. Beberapa orang dengan cita-cita tinggi, mereka yang sungguh-sungguh mengejar dao, yang hidup di pagi hari dan meninggal di malam hari, lebih memilih memperoleh dao pribadi mereka sendiri. Orang-orang seperti itu dapat menghadapi kematian dengan rela. Ketika orang-orang seperti itu berhasil, mereka adalah dewa sejati. Namun, setelah klanji mengubah surga, keabadian sejati jarang terlihat. Mungkin setiap seribu tahun, seseorang mungkin muncul di planet manapun. Hanya di empat planet besar dao dapat dikonfirmasi dan Immortal Ascension dicapai. Begitu seseorang mencapai Immortal Ascension di sebuah planet, maka dalam seribu tahun ke depan, orang kedua mungkin tidak. Oleh karena itu, untuk mengatakan bahwa dalam sepuluh ribu tahun di seluruh gunung dan laut ke sembilan, beberapa lusin dewa sejati muncul, akan menjadi pernyataan yang berlebihan. Ketika kamu menambahkan kesengsaraan abadi sejati, jumlah dewa sejati yang dapat bertahan hidup di empat planet besar tidak akan melebihi sepuluh. Pada titik ini dalam pidatonya, burung bio itu terdengar sedih dan marah. Kesengsaraan abadi sejati, tanya Meng Hao. Dia mengirim Divine Sense-nya ke dalam topeng berwarna darah. Ketika dia melihat bahwa Mastiff sudah pulih, dia menghela nafas lega. Mereka yang ingin mencari dao mereka sendiri dan menjadi dewa sejati harus menghadapinya. Berhasil, dan itu tidak penting. Gagal, dan mereka binasa menjadi hukum alam langit dan bumi. Sukses berarti kenaikan menjadi Immortal Sejati. Setelah itu, ketika kesengsaraan abadi jatuh, orang itu akan menjadi terkenal. Selain Immortal Sejati lainnya, tidak ada orang lain yang bisa menjadi tandingannya. Sulit untuk mengatakan apa sebenarnya yang dipikirkan burung bio itu, tetapi tiba-tiba, nadanya suram. Mata Meng Hao berkedip saat dia melihat burung bio itu dan kemudian mengajukan pertanyaan lain. Patriar Kuang Klan ke-10 itu mengatakan sesuatu tentang Yayasan Perfect Dao. Apa maksudnya? Kamu mengolah kitab suci roh sublim. Meskipun saya tidak terlalu mengerti tentang itu, saya tahu bahwa itu adalah salah satu dari tiga kitab suci klasik. Jika Anda mengolahnya sampai selesai, Anda akan menjadi sublime spirit doyen. Namun, lapisan sempurna hanya terletak di bawah spirit suffering. Yaitu, kondensasi ki, pembentukan yayasan, formasi inti, dan jiwa baru lahir, empat tahap. Adapun bagaimana mengolahnya setelah itu, tidak ada yang tahu kecuali generasi sebelumnya dari sublime spirit doyen. Adapun yayasan dao sempurna, itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh mereka yang mengolah kitab suci roh sublim. Selain itu, siapapun dengan kualifikasi seperti itu akan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mencapai kenaikan keabadian sejati. Sejauh menyangkut dewa palsu, jika mereka dapat memperoleh yayasan dao Anda, maka itu berarti mereka akan memiliki kesempatan lain untuk membuat pilihan. Dengan pengalaman dan persiapan yang cukup, mereka mungkin bisa mengubah jalan mereka dari imortal palsu kerana imortal sejati. Yang paling penting, memiliki landasan dao sempurna berarti jika Anda gagal dalam kenaikan keabadian sejati, maka Anda tidak akan binasa. Anda dapat melepaskan fondasi dao Anda dan melarikan diri dari kematian sekali saja. Setelah mendengar penjelasan ini, Meng Hao sekarang mengerti semua yang dikatakan Patriark Klan Wang ke-10. Dia juga mengerti mengapa Ji Klan hampir tidak pernah datang mencarinya. Kemungkinan besar, banyak ancaman yang bahkan tidak dia ketahui telah diselesaikan secara rahasia oleh Patriark Klan Wang ke-10. Dia seperti pelindung dao. Kecuali, tujuannya dalam melindungi Meng Hao adalah untuk mencuri yayasan daonya. Apa yang terjadi jika yayasan dao saya diambil? Tanya Meng Hao perlahan, sinar yang dalam berputar jauh di matanya. Burung Beo itu berpikir sejenak, lalu menjawab dengan suara rendah, jika sebuah menara tidak memiliki fondasi, apa yang terjadi? Itu runtuh? Jawab Meng Hao dengan dingin. Itu tidak stabil dan hancur. Hal yang sama akan terjadi padamu. Jika seseorang mencuri yayasan dao anda, maka anda akan mati. Meng Hao, keluar dari sini. Teriak burung Beo itu dengan cemas. Bajingan itu pasti lolos. Dari apa yang dia katakan, dia sudah lama menjebakmu sebagai benidau. Kabur, melarikan diri sampai anda sudah dewasa sedikit lagi. Untuk auramu, jeli daging bisa menyembunyikannya. Jika Patriark Wang menemukanmu dalam waktu dekat, itu bukan hal yang baik. Meng Hao berdiri di sana diam-diam, emosi yang tak terlukiskan membuatnya menjadi suasana hati yang agak ganas. Perlahan-lahan, bibirnya berubah menjadi senyum dingin. Dia tahu bahwa dibandingkan dengan Wang Klan Patriark, dia tidak lebih dari serangga. Namun, jantungnya masih berdegup kencang. Sekarang masalah ini telah diangkat, itu tidak akan memudar. Sebaliknya, itu telah berubah menjadi sesuatu seperti benih. Itu seperti benih yang terkubur jauh di relung hatinya. Aku sudah lama memahami hukum rimba, Gumam Meng Hao pada dirinya sendiri. Suatu hari, saya akan mencapai dao saya, dan Patriark Klan Wang ke-10 akan mati. Jika Klan Wang menghalangi jalanku, maka saat aku memiliki dao hebatku sendiri. Aku akan memastikan bahwa domain selatan tidak akan pernah memiliki Wang Klan lagi. dipenuhi dengan tekat, kekejaman di hatinya sekali lagi melonjak. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Kemudian, dia melihat ke arah Laut Bima Sakti, matanya berkilauan. Dia mulai terbang dengan kecepatan tinggi, menyembuhkan dirinya sendiri pada saat bersamaan. Akhirnya, dia mencapai dinding tak terlihat yang benar-benar memisahkan Laut Valet dan Laut Bima Sakti. Dia membanting ke dalamnya, dan kemudian menembusnya langsung. Aroma laut yang mencurigakan memenuhi udara. Ini adalah Laut Bima Sakti. Laut tanpa batas melonjak ke segala arah. Di kejauhan, matahari terbenam. Dalam cahaya senja, yang terlihat hanyalah ombak indah dan kilau jingga pekat. Saya harus berhati-hati dalam segala hal, bersiap untuk semua kemungkinan. Dia mengangkat tangannya, di dalamnya ada slip giyok teleportasi. Itu pasti diambang kehancuran sekarang. Setelah ragu-ragu sejenak, matanya dipenuhi tekat dan dia menekan. Berdasarkan pemahamannya dari penggunaan item sebelumnya, dia dapat mengetahui bahwa jarak teleportasi ditentukan oleh berapa banyak kekuatan basis budidaya yang dikirim ke dalamnya. Dia menekan keras dan, sesaat kemudian, pusaran hitam muncul di sekelilingnya. Dia tersedot, dan kemudian menghilang. Setelah dia menghilang, cukup waktu berlalu untuk membakar dupa. Tiba-tiba distorsi muncul di udara di posisi yang baru saja dia tinggalkan. Sesaat kemudian, gambar Patriar Klan Wang ke-10 muncul. Dia melihat sekeliling dan kemudian mengerutkan kening. Sangat licik, nak, katanya dengan dingin. Oramu menghilang dari sini. Namun, saya sudah menentukan bahwa Anda berada di Laut Bima Sakti. Kamu tidak bisa menghindariku. Yayasan dao sempurna Anda adalah milik saya. Anda mungkin senang menyembunyikan diri, tetapi saya akan menemukan Anda. Dengan itu, tubuhnya berkedip, dan dia menghilang. Laut Bima Sakti terletak di tengah tanah surga selatan, membagi segalanya menjadi dua benua, satu terdiri dari tanah timur dan jangkauan utara, yang lain dari domain selatan dan gurun barat. Area yang diambil oleh Laut Bima Sakti sangat besar, jauh lebih besar dari kedua benua tersebut. Jika Anda membandingkan ukurannya dengan domain selatan, Laut Bima Sakti kira-kira berukuran lima kali lebih besar. Oleh karena itu, dibagi menjadi empat bagian yang disebut cincin. Bagian di luar empat cincin disebut Laut Luar. Laut tanpa batas terus menerus dilanda badai yang melanda, menyebabkan gelombang besar muncul. Tetap saja, ada banyak pulau yang bisa ditemukan, ada yang besar, ada yang kecil, yang berarti ada penggarap juga. Tentu saja, binatang laut berenang ke sana kemari di perairan laut. Daging dan darah mereka sering dihargai oleh penggarap, terutama binatang laut yang mirip dengan penggarap, dan disebut setan laut. Hati iblis mereka sangat berharga. Bahkan satu hati iblis dapat memancarkan energi spiritual yang mirip dengan batu roh kelas menengah. Untuk ini dan berbagai alasan lainnya, Laut Bima Sakti telah menjadi tujuan para penggarap selama bertahun-tahun. Orang-orang menetap, berlipat ganda, berkembang, dan struktur kekuasaan segera muncul. Ada kekuatan kuat dan lemah di Laut Bima Sakti, dan mereka tersebar di berbagai pulau yang tersebar di permukaan air. Sebagian besar kekuatan ada di cincin keempat. Hanya beberapa sekte atau klan yang sangat kuat yang memenuhi syarat untuk tinggal di cincin ketiga. Tentu saja, ada banyak legenda yang berpindah dari telinga ke telinga di Laut Bima Sakti. Banyak yang tampaknya tidak mungkin, tetapi pada saat yang sama, banyak orang percaya itu benar. Tampaknya ketika sesuatu berubah di Laut Bima Sakti, selalu ada orang yang mengaitkannya dengan sesuatu yang aneh. Itu adalah lautan luas yang tidak akan pernah damai dan tenang, tetapi akan selalu disapu badai. Ini adalah Laut Bima Sakti. Di wilayah laut luar Laut Bima Sakti, sebuah kapal sepanjang sekitar 300 meter bergerak dengan kecepatan tinggi. Di haluan kapal, seorang pria parubaya dengan santai menceritakan beberapa legenda Laut Bima Sakti kepada beberapa anak muda yang berkumpul di sekitarnya. Menurut legenda, ada kapal kuno yang terlihat di Laut Bima Sakti. Siapapun yang melihat kapal itu akan menerima berkah besar. Mereka mengatakan bahwa seorang lelaki tua duduk bersila di haluannya. Dia memakai baju zirah bobrok, dan matanya tertutup. Dia tidak pernah bergerak. Anak-anak muda itu terlihat sangat bersemangat. Rupanya, ini adalah cerita yang bisa mereka dengar ratusan kali, tapi tidak pernah bosan. Air menyembur dari permukaan laut, dan jauh di atas kapal, sebuah bendera sutra patah tertiup angin asin. Tersulam pada bendera adalah karakter Zhang A seperempat, bersama dengan representasi pedang terbang. Itu menandakan bahwa kapal ini milik klan Zhang, klan penggarap Laut Bima Sakti. Ada sekitar 50 orang di kapal itu, kebanyakan dari mereka bugar dan kuat, tetapi fanah. Hanya ada segelintir penggarap, semuanya duduk bersila dalam meditasi. Satu-satunya yang tidak melakukannya adalah pria parubaya di haluan kapal, yang berada di tahap akhir yayasan pendirian. Dialah yang bercerita kepada anggota klan generasi muda. Patriark Zhang Klan kami melihat kapal itu beberapa ratus tahun yang lalu, lanjutnya dengan suara rendah, memanfaatkan situasi untuk secara halus mempengaruhi generasi muda klan. Dia menerima berkah seperti yang dikatakan legenda, dia memiliki terobosan basis budidaya, dan menjadi ahli formasi inti. Karena alasan itulah dia dapat menduduki sebuah pulau di laut luar, dan mendirikan klan Zhang kami sebagai kekuatan lokal. Kalian semua harus mengingat ini. Di antara kelompok anak muda itu ada seorang anak laki-laki tegap yang langsung angkat bicara. Kami tahu cerita itu, Paman Haisin. Dia berkata, nadanya memohon, dia berkata, ceritakan tentang Science Island. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, beberapa anak lain mulai memohon hal yang sama. Pria parubaya itu tertawa diam-diam, tidak yakin harus berkata apa. Dia akan mulai berbicara, ketika tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat ke geladak kapal, dan melihat seorang wanita muda yang cantik muncul satu. Dia mengenakan jaket dan rok sutra laut, dan secara alami cantik, bercahaya, dan mempesona. Senyum tipis terlihat di wajahnya saat dia melangkah keluar dari geladak. Namun, meski tersenyum, tidak mungkin menutupi kecemasan dan kegelisahan di matanya. Memegang tangannya adalah seorang anak berusia 6 atau 7 tahun, laki-laki. Dia memiliki pipi yang montok, dan terlihat sangat mengemaskan. Adapun wanita muda itu, basis kultifasinya berada di lingkaran besar pendirian yayasan. Salam, pemimpin klan, kata pria parubaya itu dengan hormat. Dia menggenggam tangan dan membungko dalam-dalam. Anak-anak muda lain di sekitarnya juga membungko padanya. Kita semua sesama anggota klan, tidak perlu kesopanan seperti itu, kata wanita muda itu sambil tertawa. Nanir ingin melihat matahari terbenam di atas lautan, jadi aku membawanya keluar untuk melihatnya. Anak laki-laki di sebelah wanita muda itu menatap pria parubaya dengan mata lebar dan berkata Paman Haisin, apakah saya baru saja mendengar seseorang menyebut Pulau Sein. Pria parubaya itu tertawa, dan sinar kekanak-kanakan muncul di matanya. Baginya, semua harapan klan bertumpu pada masa depan bocah ini. Ah, Sainz Island, kata pria itu sambil tersenyum. Itu adalah pulau nomor satu di cincin keempat, dan sekte Futlusnya adalah sekte nomor satu di seluruh cincin keempat. Pulau Sein sangat besar, hampir seperti benua. Ini jauh, jauh lebih besar dari pulau kami. Bahkan ada bangsa manusia yang ada di sana, yang disebut negara bagian Xiao. Karena sekte Futlus memiliki spirit suffering cultivator, itu dapat menimbulkan kekaguman di hati semua kekuatan lain di cincin keempat. Ini memiliki banyak penggarap kondensasi ki dan penggarap pendirian yayasan ada di mana-mana. Bahkan ada puluhan penggarap formasi inti. Dan ketika berbicara tentang ahli Naschen Sol mereka punya tujuh. Di seluruh cincin keempat, tidak ada satu sekte atau klan yang mungkin bisa melawan kekuatan mereka. Sekte Futlus sepenuhnya layak dianggap sebagai penguasa cincin keempat. Kalian semua tahu alasan kami pergi ke sana. Oleh karena itu, ketika kami tiba, kalian semua harus sangat hormat. Tuan Muda Naner memiliki bakat terpendam terbaik dari siapapun yang lahir dalam beberapa tahun terakhir. Sekte Futlus menerima murid, yang berarti bahwa klan kita memiliki peluang luar biasa. Pada titik ini, mata pria itu bersinar dengan antisipasi. Jika Tuan Muda Naner bisa bergabung dengan sekte Futlus, maka dengan bakat terpendamnya, dia pasti bisa mencapai pendirian yayasan. Bahkan ada kemungkinan di masa depan, dia bisa mencapai core formation. Kemudian, dia bisa sama heroiknya dengan klan Patriar kita, bertahun-tahun yang lalu. Ketika itu terjadi, klan Zhang kita sekali lagi akan dapat menjadi terkenal di laut luar. Suara pria parubaya itu dipenuhi dengan gairah. Anak-anak muda di sekitarnya memandang dengan kagum dan iri pada anak laki-laki yang berdiri di samping wanita muda itu. Wanita muda itu mengacak-acak rambutnya, dan hendak mengatakan sesuatu ketika, tiba-tiba, ekspresinya berkedip. Pada saat yang sama dia mendongak, begitu pula pria parubaya itu. Dari tengah kapal, seorang pria dan wanita tiba-tiba terbang ke udara. Keduanya terlihat berusia sekitar 50 tahun, dan memiliki basis kultivasi pada tahap akhir pendirian yayasan. Mereka berdiri di atas pedang terbang, ekspresi kaget di wajah mereka saat mereka melihat ke udara. Semuanya hening, dan semua orang di kapal memandang, tertegun. Apa yang mereka lihat adalah celah besar yang terbuka tanpa suara di udara. Itu dengan cepat berubah menjadi pusaran hitam pekat, yang berputar dengan cepat saat berubah menjadi lubang hitam. Seorang pria terhuyung keluar, darah menyembur dari mulutnya. Dia memiliki rambut abu-abu panjang, dan mengenakan jubah putih berlumuran darah. Auranya tidak stabil, dan wajahnya pucat pasi. Tentu saja, itu menghau. Burung beo itu bertengger di bahunya, dan tatapannya yang menghina menyapu seluruh area. Begitu menghau muncul, luka dalam sekali lagi meledak, yang merupakan sesuatu yang tidak diantisipasi. Teleportasi kedua benar-benar merobek luka lama, menyebabkan luka menjadi lebih buruk. Dia melayang di udara, menatap orang-orang di kapal dan berbagai ekspresi di wajah mereka. Tidak masalah bahwa dia saat ini terluka, begitu tatapannya menyapu mereka, hati mereka mulai bergetar dan berdebar. Mereka merasa seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas purba. Lukaku terlalu parah, pikirnya, memalingkan muka. Saya harus segera menemukan tempat untuk memulai penyembuhan. Mengabaikan orang-orang di kapal di bawah, dia menarik nafas dalam-dalam, dan baru saja akan memaksa basis kultivasinya berputar sehingga dia bisa bergerak kekejauhan. Di kapal, semua orang berdiri membisu seperti jangkrik di musim dingin. Kecuali wanita muda itu. Senior, tidak perlu pergi. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia merasa menyesal. Ketika Meng Hao melihat ke arahnya, dia gemetar, tapi kemudian memaksa dirinya untuk menggenggam tangan dan membungko dalam-dalam. Senior, lanjutnya, gemetar, kamu terluka parah. Jika Anda sedang mencari tempat untuk beristirahat dan menyembuhkan, kapal kami memiliki kabin kelas 1 serta beberapa pil obat. Jika mau, Anda selalu dapat memanjakan diri di sini. Dia mengatupkan giginya, dan jantungnya berdebar kencang. Ketika mereka mendengar kata-katanya, wajah para penggara pendirian Yayasan di sekitarnya, termasuk pria parubaya, semuanya jatuh. Mereka tidak mengerti mengapa pemimpin klan melakukan hal seperti ini. Mereka ingin melakukan sesuatu untuk menghentikannya, tetapi tidak berani membuka mulut. Ekspresi Meng Hao sama seperti sebelumnya ketika dia berhenti di udara untuk melihat wanita muda itu. Ketika dia melihat kematanya, wanita muda itu merasa seolah-olah semua langit dan bumi meraung, dan dia mulai gemetar lebih keras. Tempat apa yang akan kamu tuju? Katanya, mengalihkan pandangannya. Klan kami yang rendah hati akan pergi ke Science Island di cincin keempat, agar anakku bisa bergabung dengan sekte footless. Wanita muda itu tidak berani menyembunyikan apapun, dan juga berbicara dengan sangat hormat. Sampai saat ini, tiga penggarap pendirian Yayasan lainnya telah menebak apa tujuannya. Meski mereka terus gemetar di dalam, mereka juga merasakan sedikit antisipasi. Meng Hao tidak tahu persis di mana pulau Sein ini berada, juga tidak memahami struktur kekuatan dan berbagai wilayah di Laut Bima Sakti. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup dan kemudian melayang turun ke kapal. Wanita muda itu dengan hormat membimbingnya ke kabin pribadi yang dilindungi oleh formasi mantra. Meng Hao menganggup, lalu duduk bersila. Saat dia menutup matanya, wanita muda itu dengan hormat keluar. Begitu dia pergi, burung Beo itu dengan tidak setuju berkata, mengapa kamu memilih tempat ini. Jangan bilang kau menyukai nona muda itu. Dia tidak memiliki banyak bulu. Aku sebenarnya sudah memeriksanya beberapa kali sebelumnya. Tidak masalah di mana saya bersembunyi di Laut Bima Sakti, semuanya sama saja, jawab Meng Hao dengan dingin. Bahkan jika aku berada di dasar laut, setelah Patriar Klan Wang ke-10 mendeteksi auraku, dia akan dapat menemukanku. Karena itu masalahnya, saya mungkin juga bersembunyi di sini. Siapa tahu, saya bahkan mungkin mendapatkan beberapa manfaat yang tidak terduga. Dengan itu, dia mulai memutar basis kultifasinya. Cahaya ungu bersinar di bawah kelopak matanya saat dia mulai mengobati lukanya. Waktu berlalu, di pagi hari kedua, wanita muda itu membawa beberapa produk makanan lokal Milky Way Sea. Dia juga memberinya slip diok yang memiliki informasi tentang Science Island, serta peta laut dari daerah sekitarnya. Peta itu adalah hal yang paling berharga bagi Meng Hao. Meski tampak sederhana, itu sebenarnya dihasilkan oleh informasi yang dikumpulkan oleh generasi penerus klansang. Wanita muda itu tidak yakin dengan asal-usul Meng Hao, tetapi hanya untuk amannya, dia memberinya peta itu sebagai tanda itikat baik. Meng Hao mengambil slip batu giyok, melihatnya, dan kemudian tersenyum. Wanita muda itu langsung merasa sedikit lebih nyaman. Dia mengulurkan tangan untuk menarik sehelai rambut ke belakang telinganya. Ciri-cirinya secara alami cantik, tetapi campuran kecemasan dan kelegaan membuatnya terlihat lebih memikat. Menekan kegembiraannya sendiri, dia dengan hormat pergi. Meng Hao memperhatikannya pergi. Berdasarkan pengalamannya, alasan dia memintanya untuk tinggal adalah karena dia pernah mengalami bahaya besar di masa lalu. Karena itu, dia mengambil risiko untuk memanggilnya. Dia kemudian memusatkan perhatiannya pada slip giyok. Jadi Laut Bima Sakti terbagi menjadi empat cincin. Daerah di luar cincin keempat disebut Laut Luar. Pulau Suci. Negara bagian Siao. Sekte Futlus. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan batu giyok itu dan kemudian melanjutkan merawat lukanya. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, tujuh hari berlalu. Meng Hao menghabiskan sepanjang waktu dengan mata terpejam dalam meditasi, merawat luka-lukanya. Selama tujuh hari, luka secara bertahap sembuh sekitar 30%. Sayangnya, tubuh kedagingannya masih belum bisa menyatu tanpa bantuan jeli daging. Masih butuh waktu untuk tumbuh stabil. Namun, luka-luka itu berangsur-angsur menutup. Setiap hari, dia akan makan tiga kali makan buah, diantar sendiri oleh wanita muda itu. Dia selalu sangat hormat. Dia bahkan mempersembahkan beberapa batu roh. Apapun yang diminta Meng Hao diberikan secara lengkap, dan semua pertanyaannya tentang Laut Bima Sakti dijawab secara rincin. Selain menyembuhkan dirinya sendiri, Meng Hao bisa mendapatkan cukup pemahaman tentang daerah tersebut. Selama tujuh hari, permukaan Laut Bima Sakti tenang dan sunyi. Kapal Zhang dari laut luar dengan berani melanjutkan perjalanan seperti yang telah dilakukan sejak awal. Tentu saja, sekarang Meng Hao bergabung, semua orang sedikit lebih gugup dari sebelumnya. Namun, tidak ada yang tidak diinginkan terjadi. Seiring waktu Berlalu dan Meng Hao terus bermeditasi, wanita muda itu secara bertahap merasa lebih nyaman. Sikapnya yang ceria dan suka bermain sebelumnya kembali. Kadang-kadang, tawanya terdengar, diisi dengan sedikit kenaifan ke kanak-kanakan. Tiga penggarap pendirian yayasan lainnya di atas kapal sama gugupnya seperti sebelumnya. Mereka mengerti apa yang dipikirkan pemimpin klan, tetapi menurut mereka, apa yang dia lakukan seperti meminta kulit harimau sendiri, mengharapkan orang jahat bertindak melawan kepentingannya sendiri. Menurut pendapat mereka, anak muda seperti dia tidak memahami kekejaman dunia kultivasi. Di sisi lain, mereka bertiga, setelah mempraktekkan kultivasi hingga tingkat pendirian yayasan, dan mempertahankan posisi klan di pulau mereka di laut luar, telah mengalami banyak situasi krisis yang mematikan. Mereka tahu betul bahwa di dunia budidaya, hukum rimba berlaku, dan bahaya adalah norma. Satu hal buruk dapat menyebabkan kehancuran total, dan bahkan dapat memengaruhi seluruh klan. Meng Hao muncul secara acak dari lubang hitam yang aneh. Meskipun dia lemah dan terluka parah, tatapan yang dia berikan kepada mereka tujuh hari yang lalu telah menyebabkan mereka merasa seolah-olah mati beku di tengah musim dingin. Mereka memiliki sensasi yang kuat bahwa jika Meng Hao ingin membunuh mereka, maka tidak masalah jika dia terluka lebih parah, mereka semua akan hancur. Saat ini, ketiganya berdiri di buritan kapal, mengerutkan kening dan menyuarakan keprihatinan yang sama. Masalah dengan pemimpin klan ini, tidak bijaksana. Pria itu terluka parah, dan tiba melalui teleportasi. Dari tampilan hal-hal, dia harus menjadi subjek pengejaran. Jika pengejarnya mengejarnya, itu bisa membawa kehancuran bagi kita semua. Ai, aku tahu apa yang dipikirkan pemimpin klan. Perjalanan ke Science Island ini adalah kesempatan terakhir kami. Jika kita berhasil, kita bisa menimbulkan ketakutan pada klan Liu sehingga mereka tidak berani bertindak sembarangan. Kami hanya bisa berharap Nanner akan berjuang untuk unggul. Mudah-mudahan dia bisa menonjol dalam kompetisi Sekte Footless untuk mendapatkan murid baru. Mereka bertiga saling bertukar pandang dan kemudian mendesah ringan. Patriark klan Zhang telah mendirikan pulau mereka di laut luar. Namun, setelah dia meninggal dalam meditasi, mereka terpaksa melangkah dengan hati-hati seolah berjalan di atas es tipis. Penggarap formasi inti lain belum muncul di klan, yang berarti bahwa pulau yang mereka tempati segera menjadi mata rakus oleh tetangga sekitarnya. Jika bukan karena formasi mantra yang ditinggalkan oleh Patriark sebelum dia meninggal, serta benda-benda magis dan hubungan sosial yang dia buat, maka mereka sudah lama kehilangan pulau mereka dan menjadi klan tambahan. Mereka berhasil bertahan beberapa saat, sampai akhirnya krisis menjulang. Klan Liu, yang menempati pulau terdekat, sudah lama mulai memelototi mereka seperti harimau yang mengincar mangsanya. Pembantaian sudah hampir pecah. Pada saat bahaya kritis itu, pemimpin klan Zhang, yang tidak lain adalah wanita muda yang cantik, telah membuat keputusan yang sulit. Dia mengambil semua orangnya dan meninggalkan pulau itu secara rahasia untuk mengantarkan putranya ke Sekte Futlus. Jika dia menjadi murid dari Sekte Futlus, maka identitasnya akan cukup untuk mengintimidasi siapapun di laut luar. Itu akan melindungi klan Zhang setidaknya selama sekitar 100 tahun. Tiga penggarap pendirian yayasan terus mendiskusikan masalah ini. Semua ini akan menjadi sangat sulit. Bahkan tidak perlu menyebutkan bahwa setelah tiba di Science Island, tidak mungkin untuk mengetahui apakah Nanner akan dapat membedakan dirinya di antara kerumunan dan memasuki Sekte Futlus. Terlepas dari apapun, jalan kita akan menjadi salah satu bahaya ekstrim. Betul sekali. Rumor akan menyebar, dan beritanya bocor. Klan Liu tidak akan mau menerima ini. Kami hanya bisa berharap mereka bereaksi terlalu lambat. Mudah-mudahan kami pergi cukup awal untuk merebut posisi superior dan menghindari pengejaran mereka. Selain klan Liu, ada juga banyak binatang laut yang berkeliaran di antara laut luar dan cincin keempat, belum lagi penggarap nakal yang kejam. Bagaimana mungkin jalan kita bisa damai dan aman? Namun, ini benar-benar satu-satunya kesempatan kita. Ketiganya sekali lagi menghela nafas dan kemudian terdiam. Mereka mengerti apa yang pemimpin klan coba lakukan, dan karena dia sudah membuat keputusan, tidak perlu menghabiskan waktu untuk khawatir. Siapa yang tahu, mungkin mengundang ahli yang terluka untuk tinggal bersama mereka mungkin memiliki hasil yang luar biasa. Pada saat yang sama mereka bertiga sedang berdiskusi, pemimpin klan Zhang, wanita muda itu, berdiri di haluan kapal, menggenggam tangan putranya. Dia melihat ke langit di atas, tidak mampu menyembunyikan ekspresi kecemasan dan kegelisahannya. Pelayaran kita akan berlanjut selama tiga hari lagi sebelum mencapai cincin keempat, gumamnya. Setelah meninggalkan laut luar, maka kita benar-benar akan menghindari klan Liu. Meskipun klan Liu tidak lemah, itu hanya ketika berbicara tentang laut luar. Di dering keempat, mereka bisa dianggap sebagai serangga. Dalam analisis wanita muda itu, begitu mereka memasuki cincin keempat, klan Liu kemungkinan besar akan menyerah dan tidak berani mengikuti. Bagaimanapun, dia dan klannya berada di ujung tali mereka, sedangkan klan Liu tidak akan berani dengan gegabuh menempatkan diri mereka dalam bahaya. Dia menatap putranya dan menepuk kepalanya. Naner, kamu harus ingat, Sekte Futlus sangat memperhatikan senioritas. Setelah kami tiba, Anda tidak boleh melakukan pelanggaran etiket. Bocah itu sepertinya tidak mengerti apa yang dia maksud, tetapi dia menganggupkan kepalanya dengan patuh. Matanya dipenuhi dengan ekspresi sayang, dan dia baru saja akan membungku untuk menjemputnya ketika ekspresinya berkedip dan dia tiba-tiba melihat ke belakang. Pada saat yang sama, ketiga penggarap pendirian yayasan di buritan juga menoleh ke belakang. Apa yang mereka lihat adalah sebuah kapal hitam pekat melaju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Bendera yang berkibar di kapal itu jelas dihiasi dengan karakter besar. Liwa, ini adalah kapal dari outer Seas Liu Clan. Mereka telah mengejar penuh selama berhari-hari, dan akhirnya berhasil menyusul. Di haluan kapal berdiri empat orang, tiga di antaranya memasang ekspresi sangat hormat. Yang lain jelas berbeda dari mereka. Dia adalah seorang lelaki tua dengan ekspresi menyendiri. Matanya berkilat seperti kilat, dan dia memegang tangannya di belakang punggungnya. Jubahnya yang tebal berkibar tertiup angin, dan rambut putih panjangnya membuatnya tampak sangat luar biasa. Basis kultifasinya memancarkan riak dari tahap formasi inti awal. Karena alasan inilah kapal klan Liu dapat mengejar dengan kecepatan tinggi selama berhari-hari. Begitu wanita muda itu melihat lelaki tua itu, darah mengalir dari wajahnya. Dia mulai terengah-engah, dan tangannya menggenggam erat putranya. Tiga penggarap pendirian yayasan lainnya dari klan Zhang juga merasakan jantung mereka mulai berdebar kencang. Wajah mereka memucat, dan mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Klan Liu, Patriarch, Saat kapal klan Liu mendekat, penampakan lelaki tua itu dan tiga orang lainnya yang menemaninya semakin jelas. Di belakang mereka muncul tujuh atau delapan anggota klan kondensasi Ki, semuanya mengenakan ekspresi jijik. Berdiri di samping Liu klan Patriarch adalah seorang pria parubaya. Dia tersenyum dan berkata, Zhang Wenfang, apa yang membuatmu terburu-buru? Sekarang setelah Anda meninggalkan pulau Zhang klan Anda, kemana tepatnya Anda akan pergi? 1. Zhang Wenfang berjalan ke buritan kapal, menarik nafas dalam-dalam dan kemudian berkata, Junior memberi salam, Senior Liu. Senior, kami telah meninggalkan pulau kami, dan hanya ingin pergi sejauh mungkin. Kedua klan kami adalah teman di masa lalu. Jangan bilang kamu bahkan tidak akan memberi kami kesempatan untuk bertahan hidup. Penggarap klan Zhang lainnya berkumpul di sekelilingnya, wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang luar biasa. Kata-kata wanita muda itu ditujukan, bukan kepada pria yang berbicara, tetapi kepada Patriarch klan Liu. Meskipun masalah telah mencapai keadaan mereka saat ini, dia masih memanggilnya dengan hormat. Patriarch klan Liu tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melihat dengan ekspresi bangga. Anggota klan yang berdiri di sebelahnya adalah orang yang merespon, nada suaranya penuh dengan ejekan. Lelucon yang luar biasa, apakah Anda benar-benar menganggap kami sebagai anak berusia 3 tahun? Apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak mengetahui rencana Anda, Zhang Wenfang? Kamu jelas melakukan perjalanan ke klan Footloose. Junior dapat meninggalkan segalanya, bahkan menyerahkan pulau kami kepadamu, senior. Saya juga dapat bersumpah bahwa kami tidak memiliki niat untuk melanggar apa yang bukan milik kami. Saya hanya mohon Anda untuk sedikit lunak. Wajah Zhang Wenfang pucat, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Liu klan Patriarch mengerutkan kening. Diam, katanya dengan dingin, suaranya bergema seperti guntur ke segala arah. Air laut bergolak, dan pikiran Zhang Wenfang serta anggota klan lainnya dipenuhi dengan suara dengung. Satu kalimat, dua kata. Semua anggota klan kondensasi kibatuk darah. Hanya Zhang Wenfang dan penggarap pendirian yayasan lainnya yang bertahan hanya dengan wajah pucat. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keputusasaan yang meningkat. Di mana kamu datang dengan begitu banyak omong kosong. Kata Liu klan Patriarch, suaranya tenang. Membunuh mereka semua. Orang tua, anak-anak, jangan biarkan satu pun hidup. Dengan itu, dia melambaikan lengan bajunya, dan anggota Liu klan di sekitarnya terbang ke udara. Ekspresi ganas di wajah mereka. Zhang Wenfang mengatupkan giginya dan melihat kembali ke geladak kapal. Senior Liu, dia tiba-tiba menangis. Jika Anda bertengkar dengan klan Zhang, Anda dapat membunuh kami. Tetapi apakah Anda benar-benar berani meremehkan tamu terhormat kami? Masih mengada-ada, kata Liu klan Patriarch dengan mendengus dingin. Kamu berharap aku percaya bahwa klan Zhang memiliki tamu Naschen Sol di dalamnya. Atau apakah itu ahli pemutus roh? Bukankah itu sedikit lebih mengancam? Dia telah menyapu kapal dengan sens spiritual, dan hanya mendeteksi penggarap klan Zhang dan manusia di kapal, tidak ada orang lain. Pada titik ini, penggarap klan Liu mendekat. Perisai bercahaya muncul dari kapal klan Zhang, menghalangi kemajuan mereka. Namun, itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan Liu klan Patriarch. Dengan satu serangan telapak tangan, dia menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga. Kapal itu tenggelam lebih dari setengahnya ke dalam air, dan perisainya hancur berkeping-keping. Penggarap klan Liu melanjutkan dengan seringai ganas. Segera setelah mereka mencapai perahu, Zhang Wenfang dan tiga penggarap pendirian yayasan lainnya mengeluarkan item magis dan melontarkan mantra untuk memanggil teknik magis. Boom langsung terdengar. Pembantaian telah dimulai. Patriarch telah mengeluarkan perintah. Hilangkan mereka sepenuhnya, akar dan cabang. Mereka hanya bisa menyalahkan nama Zhang mereka sendiri. Beberapa penggarap kondensasi Liu klan Qi, dengan seringai mengerikan di wajah mereka, menuju ke arah anak-anak muda yang berwajah pucat dan ketakutan. Mata Zhang Wenfang memerah, dan anggota klan di sebelahnya hampir menjadi gila dan mempertaruhkan segalanya. Patriarch klan Liu melayang di udara, menatap dengan angkuh dari sudut matanya. Baginya, semua orang ini jelas-jelas adalah serangga. Namun, pada saat inilah, sebuah suara tenang tiba-tiba bergema dari dalam kapal klan Zhang. Diam, itu hanya dua kata, tapi saat suaranya melebar, itu langsung menekan semua suara lainnya. Itu lebih keras dari guntur, dan memunculkan tiga gema. Itu juga dipenuhi dengan tekanan kuat yang membebani segalanya. Pada saat yang sama, di dalam kabinnya, mata Meng Hao terbuka. Tatapannya seolah melewati kapal, membuat segala sesuatu di luar terlihat. Begitu suaranya terdengar, itu memunculkan gema pertama. Riak muncul yang menuju ke arah murid Liu Klanki Condensation yang hendak menyerang anak-anak muda. Mereka mulai gemetar, lalu darah menyembur dari mulut mereka saat mereka terlempar ke belakang. Kemudian, tubuh mereka meledak begitu saja di udara, potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan ke segala arah. Pada saat yang sama, semua murid Liu Klanki Condensation lainnya mengalami nasib yang sama. Mereka pertama-tama menonton dengan ekspresi kosong, lalu hancur berkeping-keping menjadi darah dan darah kental. Ketika gema kedua terdengar, wajah tiga penggarap pendirian Yayasan Klan Liu menjadi pucat pasi. Mereka merasa seolah-olah tangan yang sangat besar dan tak terlihat membombardir mereka. Mereka jatuh ke belakang di udara, berteriak dengan sedih. Dalam sekejap mata, air mata dan robekan yang tak terhitung jumlahnya terlihat di tubuh mereka, dan kemudian, sesaat kemudian, mereka meledak berkeping-keping. Gema ketiga menyebabkan Liu Klankan Patriar, yang melayang di atas, bergetar. Wajahnya langsung dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya dan ngeri. Darah menyembur dari mulutnya saat dia mundur ke belakang. Dia tidak bisa mencegah tubuhnya mulai terkoyak. Ini-ini. Pikirannya meraung dengan teror yang tidak pernah dia ketahui, dan kemudian dia tiba-tiba teringat kembali bagaimana Zhang Wenfang menyebutkan seorang tamu terhormat. Senior, selamatkan aku, dia berteriak. Ketakutannya telah mencapai puncak. Namun, bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tiba-tiba hancur berkeping-keping, menyebabkan darah dan daging menghujani ke segala arah. Pada saat itu, semuanya menjadi sunyi senyap. Setiap orang yang tersisa di kapal klan Liu semuanya manusia, yang sekarang menonton dengan wajah pucat, tubuh mereka gemetar. Adapun anggota klan Zhang, termasuk Zhang Wenfang, mereka semua menatap kaget, dan juga gemetar. Itu terutama berlaku untuk tiga penggarap pendirian yayasan, yang wajahnya benar-benar pucat. Mereka bahkan tidak memiliki cara untuk membayangkan basis kultivasi seperti apa yang dapat menghancurkan semua musuh mereka dengan satu pernyataan. Dan itu termasuk penggarap formasi inti awal, seseorang yang basis kultivasinya sama dengan patriark mereka sebelumnya. Naschen Sol Eksentrik, itulah yang sekarang melayang di benak ketiganya. Tubuh Zhang Wenfang bergetar, dia juga tidak pernah membayangkan bahwa orang yang dia undang untuk tinggal di kapal mereka akan sangat menakutkan. Awalnya, dia menganggapnya sebagai ahli formasi inti, tetapi apa yang baru saja dia lihat membuatnya sangat heran. Seandainya dia tahu bahwa Meng Hao memiliki basis kultivasi seperti itu, dia mungkin tidak memiliki keberanian untuk berbicara dan mendesaknya untuk tetap tinggal. Namun, dia adalah pemimpin klan. Oleh karena itu, reaksi pertamanya adalah langsung berbalik ke arah geladak kapal, lalu berlutut dan bersujud. Terima kasih, senior atas tindakanmu barusan. Suaranya bergetar saat dia berbicara. Pada saat yang sama, anggota klan lainnya, pikiran mereka gemetar, mulai berlutut untuk bersujud. Ayo, mari kita lanjutkan, jawab Meng Hao dari dalam kabinnya. Zhang Wenfang mengabaikan kapal klan Liu, dan, kecemasannya semakin dalam, dengan hormat menurutinya, meminta anggota fana klan Zhang mengirim kapal mereka sendiri ke depan. Beberapa saat kemudian, kapal Zhang klan bergerak seperti sebelumnya. Adapun semua orang di kapal, keheningan mutlak memerintah di antara mereka. Mereka tetap dalam keadaan itu selama tiga hari, sampai akhirnya kapal memasuki cincin keempat, dan kemudian semuanya akhirnya berubah. Namun, semua orang masih bertindak sangat hati-hati. Setiap kali salah satu dari mereka kebetulan melewati kabin Meng Hao, mereka akan berhenti di luar untuk membungkuh sebelum melanjutkan perjalanan. Setengah bulan kemudian, kapal melaju kencang melalui cincin keempat, dan mereka semakin dekat ke Pulau Sein. Meskipun mereka tidak yakin mengapa, mereka belum menemukan satupun binatang laut atau penggarap nakal. Mungkin itu keberuntungan. Itu bahkan belum lagi penggarap bajak laut yang akan menyebabkan siapapun yang mendiskusikannya menjadi pucat di wajahnya. Meng Hao telah merawat luka-lukanya sampai pada titik di mana dia sekarang pulih 60 persen. Jeli daging akhirnya terkelupas darinya tubuh kedagingannya sekarang telah pulih sepenuhnya. Selama dia tidak terlibat dengan pertempuran magis tingkat pemutusan roh, dia akan baik-baik saja. Cedera ini disebabkan oleh Patriark Klan Wang ke-10, yang memiliki basis kultivasi pencarian Dao. Itulah mengapa transformasi murid Valet sangat tidak efektif. Matanya akhirnya terbuka. Setelah meluangkan waktu sejenak untuk memeriksa basis kultivasinya, senyuman muncul di wajahnya untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Basis budidayanya, yang semula dikompresi menjadi delapan bagian, kini hanya terdiri dari tujuh bagian. Tekanan mematikan yang dia alami dalam pertempuran magis dengan Patriark Klan Wang ke-10 telah menyatukannya. Jalanku menuju Spirit Shivering sudah terbuka. Segera jika saya menemukan sesuatu yang ingin mendominasi saya, saya harus lebih kuat dari itu dan apapun. Dia bangkit dan mendorong membuka pintu kabin pribadinya. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, dia akhirnya melangkah keluar. Burung Beo itu sudah lama pergi entah kemana. Kepribadiannya sedemikian rupa sehingga tidak bisa diam di satu tempat selama berhari-hari. Begitu jeli daging terlepas dari Menghao, keduanya terbang untuk bersenang-senang di suatu tempat. Saat itu tengah hari, dan matahari bersinar terang. Ketika Menghao melangkah keluar ke geladak, matahari yang hangat jatuh ke punggungnya, dan rasanya menyenangkan. Ada beberapa anak muda dari Klan Zhang yang bermain di dekatnya. Salah satunya adalah anak laki-laki bernama Naner, dan dia juga orang pertama yang menyadari bahwa Menghao telah muncul. Pada awalnya, wajah kecilnya dipenuhi dengan keraguan. Tapi kemudian dia ingat apa yang dikatakan ibunya kepadanya tentang bersikap sopan. Mengabaikan rasa takutnya, dia bertepuk tangan dan membungkuk pada Menghao. Naner memberi salam, paman senior. Kata-katanya menyebabkan anak muda lainnya memperhatikan Menghao. Seketika, wajah muda mereka menjadi pucat pasi dan dipenuhi ketakutan. Adegan dari setengah bulan yang lalu seperti sesuatu dari mimpi buruk. Semuanya dengan cepat mulai membungkuk. Melihat anak-anak menyebabkan senyum muncul di wajah Menghao. Dia menyukai anak-anak. Bahkan di Kabupaten Yunji ketika dia masih seorang sarjana, dia sangat menyukai anak-anak. Setelah bertahun-tahun berlalu, setelah menempuh jalan kultivasi dan memperoleh umur panjang yang jauh melebihi makhluk fana manapun, ada banyak hal indah tentang menjadi fana yang tampaknya semakin jauh. Melihat anak-anak ini menyebabkan matanya menjadi lembut dan lembut. Melirik mereka, dia bisa melihat bahwa bakat terpendam mereka semuanya benar-benar biasa, kecuali yang disebut Naner. Ya sedikit di atas yang lain. Menghao tersenyum dan bertanya, apa yang kalian mainkan? Kami sedang bermain, petak umpet, jawab Naner sedikit gugup. Anak-anak muda lain di sekitarnya bahkan lebih gugup ketika mereka menganggupkan kepala. Dia bisa bersembunyi dengan sangat baik, kata salah satu anak lain dengan berani. Dia adalah seorang anak laki-laki berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Ia itu benar, setiap kali dia bersembunyi, tidak ada yang bisa menemukannya. Kata anak lain, segera, semua anak mulai berbicara, satu demi satu, mengatakan ini dan itu. Senyum hangat Menghao melebar saat dia mendengarkan. Lambat laun, kegugupan yang mereka semua rasakan mulai menghilang. Bukannya aku pandai bersembunyi, kata Naner, suaranya kuat dan jelas. Kalian bodoh dan tidak bisa menemukanku. Dia memelototi yang lain. Ketika Menghao mendengar ini, dia tertawa dan menatap Naner. Di mana tepatnya kamu bersembunyi? Dia bertanya sambil tersenyum. Beberapa anak lain memiringkan telinga, jelas sangat ingin tahu. Wajah Naner menjadi sedikit merah saat dia melihat anak-anak muda lainnya. Dia sepertinya mempertimbangkan apakah akan mengatakan apa-apa atau tidak. Lagi pula, jika dia memberi tahu semua orang tempat persembunyiannya, lalu di mana dia bisa bersembunyi di masa depan. Akhirnya, dia mengambil beberapa langkah ke depan, dan Menghao mengangkatnya ke dalam pelukannya. Naner bersandar di bahunya dan kemudian dengan hati-hati berbisik ke telinganya. Paman Senior, saya selalu bersembunyi di bawah tempat tidur ibu saya. Saya hanya pergi ke tempat yang tidak bisa dikunjungi orang lain, itu sederhana, bukan? Mata Menghao berkilauan, itu benar-benar kebenaran yang sederhana. Jika Anda bermain petak umpet, Anda harus bersembunyi di mana tidak ada orang lain yang bisa pergi. Dalam hal ini, tentu saja mereka tidak akan mampu menemukan Anda. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia dan Patriar Klan Wang ke-10 pada dasarnya sedang bermain petak umpet. Pada saat inilah Zhang Wenfang tiba-tiba muncul dari geladak. Ketika dia melihat Menghao dengan anak-anak, dan terutama cara dia memegang Naner, dia segera mulai terengah-engah, dan menjadi sangat gugup. Naner, dia berkata, dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang di luar, tetapi suaranya masih sedikit bergetar. Ketika Menghao melihatnya melihat ke arah mereka, dia menurunkan bocah itu dan mengacak-acak rambutnya. Kerubah kecil yang licik, katanya sambil tersenyum. Naner tersipu dan kemudian berlari bersembunyi di belakang ibunya. Junior menawarkan salam, senior, kata Zhang Wenfang, menghela napas lega saat dia membungkuh. Menghao mengangguk, dan baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba, ekspresinya berkedip. Dia melihat kekejauhan. Di sana, dalam jangkauan divine sense-nya, sebuah pulau telah muncul. Itu sangat besar, dan hanya dengan melihatnya sekilas, hampir tampak seperti sebuah benua. Pegunungan bisa dilihat, serta banyak area yang berputar-putar dengan kabut yang menghalangi divine sense-nya. Dia hanya memeriksa tempat itu sejenak sebelum menarik divine sense-nya. Menurut peta di Slip Giok yang telah diberikan kepadanya, Menghao tahu bahwa perjalanan mereka hampir berakhir. Senior, kita hanya punya setengah hari lagi. Saat malam tiba, kita akan mencapai Science Island. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Lanjutnya, suaranya tulus. Seluruh klan kami akan mengingatmu dari generasi ke generasi. Senior, dia membungku hormat pada Menghao. Dia sangat menghargai namun, kekaguman dan rasa hormat yang dia rasakan menempati sebagian besar hatinya. Saat ini, banyak orang lain di kapal telah berkumpul. Mereka menyaksikan Menghao dengan kepala tertunduk mereka sangat gugup sehingga mereka bahkan tidak berani melihat ke atas. Menghao melirik Naner dan kemudian dengan santai berkata, dia akan bergabung dengan Sekte Footloose. Itu benar, jawab Zhang Wenfang dengan cepat. Putraku memiliki bakat terpendam terbaik di klan. Sekte Footloose sedang merekrut murid sekarang, jadi jika dia bisa membedakan dirinya, dia akan menempatkan dirinya pada posisi superior, baik untuk dirinya sendiri, dan seluruh klan kita. Sekte Footloose adalah sekte terkuat di seluruh cincin keempat. Anda bisa menganggapnya sebagai penguasa, kekuatan yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun. Mereka sangat memperhatikan senioritas, dan aturan sekte sangat ketat. Faktanya, mereka mengatakan bahwa hampir tidak ada perkelahian antar anggota. Negara bagian Xiao, pikir Menghao. Negara bagian Xiao, dia tidak mengatakan apa-apa, malah memilih untuk menatap kekejauhan. Melihatnya tetap diam, orang-orang di sekitar tidak berani berbicara. Waktu Bear lalu dengan lambat, dan Science Island semakin dekat. Langit mulai menjadi gelap. Di kegelapan malam, pulau itu menyerupai makhluk besar yang tergeletak di sana di laut. Dari kejauhan terlihat sangat megah dan megah. Pada saat yang sama Menghao mendekati pulau itu, seorang lelaki tua mengenakan jubah tau duduk di sebuah istana mewah jauh di pegunungan. Dia memiliki kemiripan dengan makhluk transcendent, dan berpenampilan bermartabat saat dia duduk di singgah sana batu giyok putihnya. Di sebelahnya ada pembakar dupa, di sampingnya berdiri seorang gadis cantik. Gadis itu menguap saat dia dengan malas mengipasi dupa yang terbakar, menyebabkan seluruh asap dupa menyebar. Awalnya, istana itu benar-benar sunyi, tetapi tiba-tiba lelaki tua yang sedang bermeditasi itu membuka matanya. Dia gemetar, dan tatapan bingung bisa terlihat di matanya. Aneh? Katanya, kelopak matanya berkedut tanpa sadar. Kenapa tiba-tiba aku merasa sangat gelisah? Hujan? Menurutmu apa yang terjadi? Gumam lelaki tua itu ke arah gadis itu saat dia dengan lesu mengipasi dupa. Mengapa patriark tiba-tiba memiliki perasaan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi? Pria tua itu jelas tidak nyaman, dan tidak berminat untuk bermeditasi. Mungkin kamu melakukan terlalu banyak hal buruk. Jawab gadis itu sambil melirik ke arahnya. Tidak bukan saya. Patriark telah menghabiskan tahun-tahun ini untuk mengembangkan kehidupan dan spiritualitas. Sudah lama sejak aku melangkah keluar. Lelaki tua itu menemukan bahwa kelopak matanya berkedut lebih cepat, dan untuk beberapa alasan, kegelisahan yang dia rasakan di hatinya semakin kuat. Dia turun dari singgah sananya dan mulai mondar mandir di dalam istana. Perasaan gelisah terus bertambah kuat, membuatnya percaya bahwa sesuatu yang mirip dengan bencana sudah dekat. Jika anggota lain dari Futlus Sekte melihat penampilannya saat ini, mereka akan benar-benar terkejut, seolah-olah surga telah jatuh. Mereka semua akan berlutut untuk segera bersujud. Itu karena lelaki tua ini tidak lain adalah Patriark dari Sekte Futlus. Di seluruh Sekte Futlus, posisinya adalah yang tertinggi, dan sama sekali tidak ada bandingannya. Faktanya, dia adalah Patriark pendiri seluruh Sekte. Sekte Futlus memberikan perhatian khusus pada senioritas itu sebenarnya adalah aturan Sekte yang telah dia buat. Orang-orang dengan tingkat senioritas yang berbeda diminta untuk menunjukkan rasa hormat yang pantas kepada orang-orang di atas mereka, yang membuat perbedaan yang jelas di antara setiap orang. Adapun dia, dia adalah Patriark Futlus, posisi yang tak tertandingi. Di seluruh Science Island, dia adalah eksistensi tertinggi. Satu kata saja darinya dapat menentukan keberadaan atau kehancuran seluruh pulau. Sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Sesuatu pasti akan terjadi. Aku merasa semakin gugup, semakin gelisah. Wajah lelaki tua itu berkedip, dan gadis itu tiba-tiba tampak agak curiga. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi, katanya. Firasat Patriark tidak mungkin salah. Dengan itu dia tiba-tiba berhenti di tempat dan melihat ke atas. Cahaya muncul di matanya yang sepertinya mampu membelah langit dan bumi. Pada saat yang sama, Divine Sense yang luar biasa agung tiba-tiba menyebar darinya. Itu menyapu ke segala arah, istana puncak gunung menjadi titik asal. Dalam sekejap mata, Divine Sense telah menutupi seluruh pulau. Setiap jengkal tanah, setiap potongan batu, setiap distrik, setiap orang, setiap kehidupan. Apakah itu makhluk terbang di langit, atau tumbuhan atau hewan di tanah, semua yang ada di pulau itu dipindai dan diperiksa dengan cermat oleh Divine Sense. Tidak ada yang luar biasa, kata orang tua itu. Sekarang dia tampak lebih bingung. Dia memindai bolak-balik beberapa kali, tetapi tidak dapat mendeteksi apapun yang membuatnya cemas. Kemudian, bahkan tanpa memikirkannya, dia menyebabkan Indra Dewa berkembang sedikit lebih jauh, untuk menutupi wilayah laut yang mengelilingi pulau itu. Pada titik inilah getaran tiba-tiba menjalari tubuh lelaki tua itu. Matanya terbelalak, dan dia melihat ke arah tertentu, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Di arah itu, dia bisa melihat sebuah kapal dengan Divine Sense-nya, sebuah kapal yang sedang menuju pulau. Di haluan kapal ada seorang pria dengan rambut abu-abu, wajah pucat, dan jubah putih panjang. Begitu lelaki tua itu melihatnya, hatinya terlempar ke dalam kekacauan. Butir-butir keringat dingin mulai mengalir di dahinya, dan dia mulai terengah-engah dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Dia menggosok matanya dengan kuat beberapa kali, hanya untuk memastikan dia tidak salah. Kemudian, dia meratap sedih. Sial, sial, sial. Mata dipenuhi rasa tidak percaya dan kekosongan, dia menatap pria berjubah putih itu. Meski terlihat berbeda dari sebelumnya, lelaki tua itu langsung mengenali siapa dirinya. Menghau, pria tua itu menggertakkan giginya, dan ekspresi ganas muncul di wajahnya. Seluruh tubuhnya mulai bergetar, seolah-olah dia sangat marah. Aku bersembunyi di sini darimu, dan kamu, kamu, kamu-kamu benar-benar melacakku, orang menyebalkan. Kamu sebenarnya datang dari domain selatan mencariku. Kamu-kamu-kamu, apakah kamu tidak akan pernah menyerah? League of Demon Seelers adalah sekelompok orang menyebalkan. Ya itu benar, semua orang menyebalkan, bajingan bau. Orang tua ini tidak lain adalah Patriarch Reliance. Apa yang disebut Science Island sebenarnya adalah bekas negara bagian Zhao. Namun, itu telah diubah menjadi sesuatu yang sama sekali baru oleh Patriarch Reliance, sampai pada titik di mana bahkan penduduk negara bagian Zhao tidak akan pernah mengenalinya. Adapun negara bagian Xiao, itu adalah nama baru untuk negara bagian Zhao yang lama. Mengenai sekte Footloose itu tidak kurang dari sekte ketergantungan yang lama. Penggarap yang membentuk sekte semuanya adalah anggota sebelumnya dari sekte lama yang pernah ada di negara bagian Zhao. Setelah melarikan diri dari Southern Domain, kura-kura tua Patriarch Reliance telah memaksa mereka ke sudut, dan mereka telah bergabung dengan sekte Footloose yang baru. Ratusan tahun telah berlalu, jadi sekarang, mereka semua terintegrasi penuh ke dalam sekte Footloose, dan mengikuti perintah Patriarch Reliance tanpa pertanyaan. Adapun Patriarch Reliance, dalam upayanya untuk menyembunyikan dirinya dari Menghao, dia telah mengubah namanya menjadi Patriarch Footloose. Dalam benaknya, dia telah ditipu bertahun-tahun yang lalu, dan tidak diberi pilihan selain menjadi pelindung Dao dari penyegel iblis generasi ke-9. Dengan segel iblis di tempat, dia tidak bisa melawan, dan pasti tidak bisa menyakiti Menghao. Namun, meskipun dia tidak bisa bertarung, yang bisa dia lakukan adalah bersembunyi. Dalam benaknya, bersembunyi di dalam laut Bima Sakti yang luas berarti, dia kemungkinan besar tidak akan pernah bertemu Menghao lagi dalam hidupnya. Dengan cara itu, dia bisa menjalani kehidupan yang bahagia dan bebas dari kaki. Begitulah cara dia mendapatkan nama baru Patriarch Footloose. Namun, setelah melihat Menghao, semuanya berubah dalam sekejap mata. A A A A R R G G G G H 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 aku bersembunyi di sini dan orang menyebalkan itu masih bisa menemukanku. Semua daratan sedikit bergetar, dan air laut yang mengelilingi pulau mulai bergolak. Tampaknya seolah-olah ada makhluk besar di bawah air, menggeliat-geliat. Bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengan orang menyebalkan kecil terkutuk surga itu lagi? Tahun itu di gua imortal saya, dia mengambil semua harta saya, semua tabungan saya. Dia mengambil jimat keberuntunganku, daun petirku, pohon outlanderku, tanaman roh ilahiku, gunung batu rohku. Patriark Reliance jelas sangat pelit dia masih ingat dengan jelas semua yang telah diambil Meng Hao darinya ratusan tahun yang lalu. 1. Menanggapi ocehan marah Patriark Reliance, gadis cantik di sebelah pembakar dupa tiba-tiba mendongak. Ekspresi kenang-kenangan muncul di matanya yang cantik. Dia mengingat kembali bertahun-tahun yang lalu, pada sumpah yang dibuat oleh pemuda di pantai, yang ingin membantu laut utara berubah menjadi laut sungguhan. Meng Hao, kata gadis itu, menutupi senyumnya dengan tangan. Dia mulai tertawa, dan kemudian, bahkan tanpa melihat Patriark Reliance, terbang ke udara. Begitu dia keluar dari istana, dia melihat seorang tukang perahu tua bersandar di dinding, menatapnya dengan ekspresi sayang. Roh kapal, Meng Hao kembali, gadis ini tidak lain adalah Gu Yiding Tri Reyn. Ekspresi konsentrasi muncul di mata tukang perahu tua itu, dan kemudian dia tertawa. Gadis itu berteriak kegirangan, dan kemudian mereka berdua mulai berjalan menjauh. Patriark Reliance tiba-tiba mendongak dan kemudian meraung kalian berdua tidak kemana-mana. Tiba-tiba, seluruh gunung tempat istana itu berada benar-benar lenyap. Setidaknya, itulah yang akan dilihat seseorang dari luar. Dari sudut pandang gunung, semua yang ada di luar menghilang. Berbuat curang, apakah saya perlu melarikan diri lagi? 2. Sialan, saya tinggal di sini tanpa beban dan tanpa beban selama ratusan tahun. Ratusan tahun. Tidak, aku harus pergi sebelum dia menemukanku. Saya tidak bisa membiarkan dia mengetahui bahwa saya ada di sini. Sambil menggertakkan giginya, Patriark Reliance menjentikkan lengan bajunya. Dia baru saja akan mengirim Divine Sense-nya kembali ke jati dirinya dan kemudian melarikan diri sebelum Meng Hao menginjakan kaki di pulau itu. Ketika tiba-tiba, matanya muncul dengan serius. Tunggu sebentar. Dari tampilannya, orang menyebalkan kecil itu tidak tahu aku ada di sini. Mata Patriark Reliance tiba-tiba menjadi cerah. Adapun Guyiding Tri Rain, dia tidak terlihat sangat senang saat dia kembali ke istana dengan roh perahu. 3. Jika dia tidak tahu aku ada di sini, berarti dia tidak ada di sini untuk mencariku, kan? Dia kebetulan lewat. Jika itu masalahnya, lalu untuk apa aku harus melarikan diri? Saya tidak, aku tidak perlu melarikan diri. Dia tidak tahu aku di sini, jadi yang perlu kulakukan hanyalah memastikan dia pergi tanpa hambatan. Selama dia tidak mendeteksiku, maka dia tidak akan punya alasan untuk mencurigai apapun. Hahaha, ternyata sang Patriark adalah yang terpandai seperti biasanya. Dengan cara ini, saya dapat terus tinggal di sini tanpa hambatan dan bebas kemewahan tanpa komplikasi lebih lanjut. Semakin dia terus berbicara, mata Patriark Reliance yang lebih cerah bersinar. Saat dia mondar-mandir di dalam istana, Guyiding Tri Rain mengawasi, wajahnya semakin tidak sedap dipandang. Bukankah kamu membuat janji kepada para leluhur dari sektenya? Dia bertanya, tidak bisa menahan diri. Mengapa mundur? Menjadi pelindung daunnya tidak berarti tidak ada hal baik yang akan datang kepadamu. Mengapa Anda harus terus-menerus bersembunyi? Gadis kecil yang bodoh, kata Patriark Reliance, memelototinya. Kamu tidak tahu apa-apa? Hmm, Anda tahu? Baru-baru ini saya mengingat sesuatu. Aku merasa sudah lama sekali, aku bertemu orang menyebalkan kecil lain yang memiliki nama yang sama dengan orang menyebalkan ini. Bajingan lain itu terlalu berlebihan. Itu kembali ketika saya masih kecil, dan dia menggertak dan mempermalukan saya sampai ekstrim. Aku hampir melupakannya. Baru-baru ini hal itu tiba-tiba terlintas dalam pikiran. Mata Patriark Reliance membelalak karena penghinaan dan keingintahuan. Dia benar-benar tidak tahu mengapa baru belakangan ini dia tiba-tiba mengingat masalah itu. Nyatanya, kejernihan ingatan juga mengandung kekaburan. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Patriark membawa seluruh benua di punggungnya? Anda pikir saya mau. Ini penghinaan. Tidak jelas apa tepatnya yang dipikirkan Patriark Reliance, tetapi wajahnya dipenuhi amarah. Dia pasti ada di sini untuk menangani beberapa masalah atau lainnya. Setelah dia mengurus bisnisnya, dia akan pergi. Begitu orang menyebalkan kecil itu keluar dari sini, semuanya akan baik-baik saja. Patriark Reliance menarik nafas dalam-dalam, dan matanya berkilat seperti kilat. Setelah membuat keputusan untuk membuat Meng Hao pergi secepat mungkin, dia sekarang tidak akan menyisihkan apapun untuk mencapai tujuannya. Sementara itu, malam semakin dekat dan langit semakin redup. Air laut berdeguk saat kapal Klan Zhang mendekati Pulau Sein. Meng Hao berdiri di haluan, memandangi pantai berpasir di depan, dan dermaga yang padat. Penggarap tersebar terbang di atas pulau, dan orang-orang sibuk-sibuk di pantai. Untuk beberapa alasan, Meng Hao merasa seolah-olah dia tidak berada di Laut Bima Sakti, melainkan kembali ke domen selatan. Pada saat berikutnya, Meng Hao menyadari bahwa seluruh pulau tampak bergetar. Matanya menyipit. Pada saat yang sama, air di sekitarnya melonjak dengan gelombang, menyebabkan kapal bergoyang-goyang. Semua orang di kapal berteriak ketakutan. Meng Hao tercengang melihat kemunculan ombak yang tiba-tiba, namun, dalam waktu hanya beberapa tarikan napas, mereka menjadi tenang. Alisnya berkerut, dan dia berdiri di sana sambil berpikir sejenak sebelum mengirimkan Divine Sense-nya. Meskipun dia tidak mendeteksi sesuatu yang luar biasa, dia tetap waspada di dalam. Tidak banyak waktu berlalu sebelum mereka memasuki dermaga. Setelah kapal diamankan, mereka turun, dan akhirnya berhasil menginjakan kaki di Science Island. Meng Hao tidak mengetahuinya, tetapi begitu dia menginjakan kaki di darat, hati Patriarch Reliance bergetar. Dermaga dibangun ke pantai, dan tampak cukup sederhana. Namun, suasananya luar biasa. Untuk satu hal, ada banyak murid berseragam yang mengarahkan perahu ke sana-sini. Murid-murid ini tidak terlalu tua, dan kebanyakan dari mereka memiliki basis kultifasi pada tahap kondensasiki. Kadang-kadang, seorang murid yayasan pendirian akan berjalan berpatroli. Mereka tidak memakai ekspresi angkuh, namun, jelas bahwa jauh di lubuk hati mereka, mereka berdiri tinggi di atas masa. Perasaan itu tidak terlalu kuat, tetapi ada di sana. Meski begitu, mereka memperlakukan semua tamu dengan sangat sopan. Di sisi jauh dermaga, kereta kuda berjejer. Kuda-kuda yang menarik gerobak ini terlihat sangat aneh. Mereka tidak memiliki empat kaki, melainkan enam. Juga, mereka memiliki tanduk yang keluar dari kepala mereka. Mereka tampak seperti kuda, tetapi juga ditutupi dengan antena seperti tentakel. Ini adalah binatang buas unik di Laut Bimas Sakti yang kebetulan mudah dijinakan. Mereka disebut kuda surgawi. Jauh di kejauhan, terlihat tiga pagoda yang mengjulang tinggi. Lampu yang menyala berkedip-kedip di dalam, yang membuatnya terlihat bahkan dari jauh di laut. Saat Meng Hao melihat ketiga pagoda itu, dia memperhatikan bahwa yang duduk di dalam masing-masing pagoda itu adalah seorang kultifator bersilah. Semuanya setengah bayah satu memiliki basis kultifasi pada tahap formasi inti pertengahan, yang lain pada tahap formasi inti awal. Jelas, mereka ada di sini untuk menjaga area tersebut dan mencegah gangguan apapun agar tidak meletus. Seluruh dermaga dan pantai dapat dianggap sebagai titik masuk dan keluar Pulau Sein. Semuanya berjalan cukup tertib, meskipun jumlah orang yang hadir relatif banyak. Oleh karena itu, meskipun malam tiba, suara gemuruh dan suara memenuhi udara. Bahkan saat mereka berlabuh, Meng Hao melihat setidaknya sepuluh kapal lagi tiba, untuk diarahkan oleh penduduk setempat ke berbagai lokasi di pelabuhan. Tidak ada yang benar-benar mendekati kapal yang berlabuh untuk menerima orang luar. Ini adalah Pulau Sein, dan Sekte Footloose adalah sekte terbesar di seluruh area. Terlepas dari reputasi bintang dari organisasi yang sangat besar, mereka tidak akan mengirim murid untuk secara pribadi menerima klan kecil dari laut luar. Tentu saja, itu termasuk klan sang. Selama periode di mana Sekte Footloose merekrut murid baru, banyak, banyak klan dari laut luar akan datang. Faktanya, saat ini ada ratusan perahu yang ditambatkan ke dermaga. Dan ini hanya satu sisi pulau. Jika Anda menghitung dermaga di sisi lain pulau, jumlah kapal akan melebihi seribu. Selain orang-orang yang datang untuk bergabung dengan Sekte Footloose, ada orang lain yang datang untuk berbisnis. Pulau Sein adalah tempat yang sangat besar, dan kota-kota penggarap di sana sangat terkenal. Bahkan, ada beberapa jenis sumber budidaya yang hanya bisa diperoleh secara penuh di Science Island. Saat ini, langit mulai gelap, dan angin laut bertiup di wajah mereka, membawa serta bau menyengat dari air asin dan kehidupan laut. Meng Hao menarik napas dalam-dalam saat dia berdiri di geladak, melihat bayangan yang merupakan pegunungan jauh dari Pulau Sein. Anggota klan Zhang, di bawah kepemimpinan Zhang Wenfang, sedang bersiap untuk turun. Sekelompok anak muda melihat sekeliling dengan gugup dan penasaran. Jauh di dalam mata mereka juga terlihat antisipasi. Naner menggenggam tangan ibunya dengan erat saat dia melihat sekeliling. Dia tampak sedikit takut. Saat penggarap pendirian yayasan klan Zhang terlibat dalam formalitas yang tepat dengan murid-murid Sekte Footloose yang bertanggung jawab atas dermaga, Zhang Wenfang menoleh ke Meng Hao dan memberinya membungku hormat. Suaranya rendah, dia dengan hormat berkata, Senior, ini Pulau Sein. Siapapun di bawah tahap formasi inti dilarang terbang ke sini, jadi kita harus bepergian dengan kereta kuda. Meng Hao mengangguk tapi tidak mengatakan apa-apa. Tidak butuh waktu lama bagi anggota klan Zhang untuk menghabisi para murid Sekte Footloose, yang kemudian memimpin rombongan menuju tiga kereta kuda. Ini adalah pertama kalinya bagi anak-anak, termasuk Naner, untuk melihat kuda langit. Mereka memandang mereka dengan mata terbelalak, ingin dekat dengan mereka, tetapi juga takut. Ini juga pertama kalinya Meng Hao melihat binatang seperti itu, dan dia hanya bisa menatap sedikit. Pada titik inilah beberapa penggarap berjalan dari geladak kapal yang baru tiba di kejauhan. Mereka mengenakan pakaian mewah, dan dipimpin oleh pria berusia sekitar 30 tahun. Penampilannya luar biasa, dan dia memiliki basis kultivasi di lingkaran besar pendirian yayasan. Dia diikuti oleh sekelompok empat atau lima penggarap pendirian yayasan, yang pada gilirannya memimpin tujuh atau delapan anak bersama mereka. Seluruh kelompok dengan santai memandangi Meng Hao dan yang lainnya saat mereka mendekat. Pria berusia 30 tahun di posisi terdepan tiba-tiba membuat ee. Suara. Dia berhenti di tempat dan menatap Zhang Wenfang. Dia melihatnya juga, dan wajahnya berkedip. Wenfang, pria itu berkata perlahan, jelas mengenalinya. Dia mengerutkan bibirnya, ekspresi rumit di wajahnya saat dia membungkuk padanya dengan tangan terkatup. Saudara laki-laki, setelah mendengar kata-katanya, wajah anggota Zhang Clan lainnya juga berkedip. Adapun penggarap di belakang pria berusia 30 tahun itu, mereka semua tampaknya memikirkan hal yang sama ketika mereka melihat ke atas. Pria berusia 30 tahun itu berdiri diam di sana, tatapannya setajam pisau. Ketika dia melihat Naner berdiri di sana memegang tangan Zhang Wenfang, dia mengerutkan kening. Zhang Wenfang menggigit bibirnya, lalu akhirnya menundukkan kepalanya dan berkata kepada putranya, Naner, ini pamanmu. Halo, paman, kata Naner dengan suaranya yang jernih dan tajam. Sedikit ketakutan bisa terlihat di wajahnya. Pria berusia 30 tahun itu mendengus dingin. Wenfang, katanya dengan dingin dan dengan nada yang sangat tidak sopan, ayah dan ibu masih marah tentang apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Jika Anda punya hati, Anda akan pulang dan membiarkan mereka berbicara dengan Anda. Jangan terus kehilangan muka dan membodohi diri sendiri di antara orang luar ini. Adapun anak ini, jangan suruh dia memanggilku paman. Apakah Anda benar-benar membawanya ke sini untuk mencoba membawanya ke sekte footless? Anda telah melebih-lebihkan diri Anda sejak Anda masih muda, dan sekarang Anda membuat putra Anda sendiri melakukan hal yang sama. Kau hanya akan mengecewakan orang. Orang-orang di belakangnya mulai tertawa kecil, terutama sekelompok anak-anak, yang di dalam matanya terlihat cemohan. Nanir gemetar, dan tampak lebih ketakutan. Zhang Wenfang tiba-tiba menoleh untuk memelototi kakaknya. Terengah-engah, dia berkata, Aku sudah memutuskan semua hubungan dengan kalian tahun itu. Su Wenfang, geram pria itu, matanya melebar. Su Wende, saya pemimpin klan Zhang Wenfang dari klan Zhang, balasnya dengan dingin. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Dengan itu, dia menarik lengan putranya untuk masuk ke kereta kuda. Anggota lain dari klan Zhang memelototi anggota klan Su dengan permusuhan, lalu mulai memasuki kereta kuda. Adapun Meng Hao, ekspresinya sama sepanjang waktu, dan dia tidak berbicara sepatah katapun. Padahal, dia sudah lama duduk di kursi depan di kursi bangku salah satu kereta kuda. Tidak ada yang berani mencoba meyakinkannya untuk duduk di tempat lain. Mereka semua menundukkan kepala tanpa berkata apa-apa saat kereta kuda mulai berjalan perlahan. Pelacur, kata Su Wende dengan dingin, suaranya cukup keras untuk didengar oleh semua anggota klan Zhang di kereta kuda. Aku menawarkan untuk memberimu wajah, dan kamu menolaknya. Klan kami menderita malu karena kamu, dan sekarang kamu berani membawa anak haram itu ke sini untuk bergabung dengan Sekte Futlus. Karena kamu bersikeras membawa orang menyebalkan Zhang klan kecilmu ke sini untuk kehilangan muka, maka aku berharap untuk melihat seberapa jauh dia bisa melewati kompetisi. Penggarap klan Zhang mengepalkan tangan mereka, dan Zhang Wenfang duduk di kereta kuda, wajahnya pucat dan lengannya melingkarin Aner. Mustahil untuk mengatakan apa yang dia pikirkan, tetapi air mata mengalir di wajahnya. Jangan menangis, ibu, kata Naner sambil menyeka air mata dari wajah ibunya. Aku pasti akan masuk ke Sekte Futlus. Dia menjamin, suaranya lembut. Meng Hao duduk di kursi bangku kereta kuda. Saat kuda surgawi melaju di sepanjang jalan yang terpelihara dengan baik, dia melihat ke atas ke kanopi bintang di atas kepala. Dia juga mendengar apa yang dikatakan Naner di dalam kereta kuda. Anak yang baik, bisiknya, menggelengkan kepalanya. Berdasarkan pengalamannya, mudah baginya untuk memahami situasi dengan klan Zhang. Jelas, ada pernikahan yang tidak disetujui, setelah itu Zhang suami meninggal. Klan kemudian mulai memburu, meninggalkan istri yang bertanggung jawab atas peran suaminya memimpin klan. Kuda langit melaju sepanjang malam. Saat fajar keesokan paginya, sebuah kota muncul lagi. Bahkan dari kejauhan tampak megah dan megah. Meski masih dini hari, kota itu masih seperti kuali aktivitas yang bergolak. Orang-orang berjalan ke sana kemari, dan dengungan kegembiraan memenuhi udara. Di udara, berkas cahaya warna-warni kadang-kadang terlihat beterbangan. Itu akan menjadi penggarap formasi inti. Meng Hao melihat semuanya, dan tiba-tiba mendapat perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dengan sekte Footloose ini. Dia tidak yakin apa itu, tapi ada sesuatu tentang Science Island yang terasa sangat familiar baginya. Setelah pemeriksaan lebih dekat, dia yakin dia belum pernah melihat tempat-tempat ini sebelumnya, tetapi dia masih merasakan sensasi keakraban yang kuat. Namun, setelah banyak berpikir, dia tidak dapat menentukan apa sumber keakraban itu. Mereka memasuki kota melalui gerbang timur, dan akhirnya sampai di sebuah bar. Zhang Wenfang dengan hormat mengantar Meng Hao ke kamar mewah, dan kemudian akan mengatur kamar untuk semua orang. Dia tidak yakin apa yang dipikirkan Meng Hao, dan tidak yakin dia akan terus mengawal mereka. Sebelum pergi, dia ragu sejenak, lalu menundukkan kepalanya dan bertanya, Senior, masih ada 10 hari lagi sampai sekte Footloose memulai formalitas merekrut murid baru. Meng Hao mengangguk, tetapi tidak menanggapi. Zhang Wenfang dengan hormat pergi. Saat ini dini hari, Meng Hao membuka jendelanya dan memandangi orang-orang yang berjalan-jalan di jalan di bawah. Ada beberapa manusia yang bercampur dengan penggarap. Sinar matahari terbit bersinar ke bawah untuk menerangi segalanya. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu duduk bersila dan memejamkan mata, dikelilingi oleh suara kota yang ramai. Mengapa tempat ini tampak begitu akrab? Pikirnya sekali lagi. Terlepas dari kenyataan bahwa basis kultifasi Meng Hao saat ini memungkinkan dia untuk melawan kultifator pemutus pertama, dia masih tidak dapat mendeteksi aliran Divine Sense yang dengan hati-hati berputar di bawah kakinya. Pemilik aliran Divine Sense tentu saja adalah Patriarch Reliance, yang duduk di istananya, lebih gelisah dari sebelumnya. Berbuat curang, bajingan kecil itu ada di sini. Dan ternyata dia mengawal beberapa orang yang ingin bergabung dengan Sekte Futlus. Patriarch Reliance sangat tertekan. Jika dia tahu ini situasinya, dia akan membatalkan panggilan Sekte Futlus untuk murid baru. Dengan begitu, dia bisa benar-benar mencegah Meng Hao datang. Aku tidak bisa membiarkan ini berdiri. Dengan dia di sini, Patriarch tidak bisa tidur nyenyak. Aku harus mengeluarkannya dari sini secepat mungkin. Sialan, masih ada 10 hari sebelum perekrutan dimulai. Tidak, itu tidak akan berhasil. Kita mulai besok, berbuat curang. Ayo mulai sekarang. Dengan itu dia mengangkat tangan, menyebabkan slip batu giok muncul. Seketika, api muncul di permukaannya dan terbang ke udara. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengejutkan yang kemudian melesat langsung menuju Sekte Futlus. Sekte Futlus terletak di wilayah timur Pulau Sein, di bentangan pegunungan liar yang tak terbatas. Di sana, sembilan lembah besar terlihat, terbentang dalam lingkaran-lingkaran konsentris. Meski terlihat megah, ada juga yang aneh pada mereka. Di dalam sembilan lembah terdapat bangunan istana yang kaya akan ornamen yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya mewah dan mewah. Slip giok segera memasuki lembah ke sembilan, dan sebuah kuil besar yang terletak di dalamnya. Itu berhenti di depan seorang lelaki tua yang duduk bersila di sana, dengan muram memberikan peringatan kepada sekelompok orang yang duduk di depannya. Begitu dia melihat batu giok itu tergelincir, getaran menjalar ke seluruh tubuh lelaki tua itu. Dia dengan cepat mencubit batu giok itu, lalu bersujud di tanah dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Seketika, suara Patriarch Reliance terdengar. Perekrutan murid segera dimulai. Itu hanya empat kata, tetapi saat mereka bergema melalui sekte Futlus, dan lembah-lembah dalam lainnya, berkas cahaya berwarna-warni segera ditembakkan untuk berkumpul di kuil utama lembah ke sembilan. Orang-orang ini adalah pemimpin sekte dari berbagai sekte tambahan dari lembah lain. Basis kultivasi mereka luar biasa, dan beberapa dari mereka adalah penggarap yang pernah bertengkar dengan Meng Hao di masa lalu. Beberapa saat kemudian, lonceng terdengar berdentang di seluruh sekte Futlus. Ratusan murid sekte Futlus terbang keluar untuk menghadang ke segala arah. Sudah waktunya untuk memberitahu klan yang berkunjung bahwa perekrutan murid telah dimulai. Meng Hao terperangah. Dan itu bukan hanya dia. Kelompok dari klan Zhang juga terkejut. Nyatanya, setiap orang yang datang ke Science Island dengan harapan bergabung dengan Futlus klan benar-benar tercengang. Hari perekrutan murid jelas 10 hari lagi, Tapi tiba-tiba, tanggalnya dimajukan. Banyak orang mulai merasa gugup dan khawatir, seolah-olah sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Peristiwa besar seperti perekrutan murid bukanlah permainan anak-anak. Dengan demikian, meskipun tanggalnya dimajukan, seharusnya tidak diubah menjadi lebih awal dari hari berikutnya. Seharusnya tidak pernah ada situasi di mana itu dimulai hari itu juga. Lagi pula, itu sudah siang. Yang terpenting, ada banyak orang yang masih berada di laut, bergegas dalam perjalanan. Ada banyak spekulasi dan pertanyaan, tentu saja. Bahkan para murid Sekte Futlus mengeluh. Mereka tidak tahu peristiwa besar apa yang sedang berlangsung yang bisa mereka lakukan hanyalah melakukan hal-hal sesuai dengan perintah dari Sekte. Oleh karena itu, Sekte Futlus mengirim sejumlah besar murid untuk mulai mengumpulkan semua calon murid baru dan membawa mereka ke gerbang utama Sekte Futlus. Sebelum klan Zhang meninggalkan kedai, Zhang Wenfang ragu-ragu, lalu mengundang Meng Hao untuk melanjutkan bersamanya. Meng Hao bergumam dalam hati sejenak, tapi kemudian dia melihat antisipasi di wajah Naner, dan dia tidak bisa menolak. Dia bergabung dengan klan Zhang saat mereka diteleportasi ke Sekte Futlus. Ketika mereka tiba di dekat gerbang utama, keriuhan suara terdengar. Sudah? Lebih dari seribu orang dapat dilihat, meskipun hanya sekitar 300 yang benar-benar ada untuk bergabung dengan Sekte Futlus. Sisanya hanya sebagai pendamping. Di antara kerumunan itu adalah klan Su, yang, ketika mereka melihat klan Zhang, tertawa dingin dan menghina. Klan Zhang tiba agak terlambat, sehingga terpaksa menunggu di ujung antrean yang sangat panjang. Dalam perekrutan murid klan Futlus, ada tiga percobaan dengan api, yang masing-masing hanya dapat memiliki tiga peserta. Tentu saja, selain anggota dari berbagai klan yang hadir, ada juga beberapa murid Sekte Futlus yang hadir untuk menjaga ketertiban. Mereka bertindak sangat sopan, tetapi juga tidak mungkin bagi mereka untuk menyembunyikan kebanggaan yang mereka rasakan di tulang mereka. Di tengah kerumunan, semua orang berbicara tentang apa yang terjadi. Tiga percobaan dengan api, yang pertama menguji kemauan, yang kedua menguji bakat terpendam, dan yang ketiga menguji kekuatan wawasan. Di setiap tahap, Anda bisa mendapatkan nilai pertama, kedua, ketiga, atau keempat, siapapun yang mendapat tiga nilai tempat pertama layak mendapat gelar terpilih. Ia itu benar, selama bertahun-tahun, saya tidak berpikir ada orang yang pernah mendapat tiga nilai tempat pertama. Paling banyak, mungkin ada beberapa orang yang mendapat dua. Selain itu, Sekte Futlus sangat ketat dalam persyaratannya untuk merekrut murid. Anda harus mendapatkan setidaknya nilai ketiga penuh untuk masuk ke Sekte. Bahkan satu tanda tingkat keempat berarti Anda tersingkir. Kembali ke akhir antrean yang sangat panjang, Meng Hao menguap saat dia mendengarkan percakapan di sekitarnya. Menurut perhitungannya, dibutuhkan setidaknya dua atau tiga hari bagi klan Zhang untuk mencapai garis depan. Naner sangat gugup. Zhang Wenfang berdiri di sampingnya, menawarkan kata-kata penyemangat yang tenang. Meng Hao melihat sekeliling, dan bahkan mengirimkan sens ilahinya untuk menyapu Sekte Futlus. Sekte ini agak aneh, gumamnya pada dirinya sendiri, tatapannya berkedip-kedip. Itu terdiri dari sembilan lembah. Pada saat yang sama, Patriar Krelians duduk di istananya, dengan wajah cemas. Ini memakan waktu terlalu lama. Bajingan kecil itu mengawal seseorang untuk bergabung dengan Sekte, tapi, hei, tidak bisakah kamu pergi ke garis depan, ya? Kenapa kau lari ke belakang? Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Dan, Patriar Krelians mengatupkan giginya, lalu mengirimkan Divine Sense-nya untuk menutupi seluruh Sekte Futlus. Akhirnya, itu sampai pada seorang murid di dekat Meng Hao dan yang lainnya. Murid itu saat ini memandang dingin ke arah kerumunan, dalam hati bingung tentang mengapa Sekte tiba-tiba pindah tanggal untuk merekrut murid. Bahkan di tengah perenungannya, tubuhnya tiba-tiba bergetar, lalu matanya mulai bersinar terang. Sampai saat ini, dia bukan lagi dirinya sendiri. Sebaliknya, dia telah menjadi tiruan dari Patriar Krelians. Dia mulai berjalan ke depan, menatap Meng Hao dan sedikit menggigil. Kemudian dia berbalik ke arah Zhang Wenfang dan Naner. Apakah kamu klan Zhang dari laut luar? Tanya murid Sekte Futlus yang dikendalikan Patriar Krelians. Suaranya ceria saat dia melangkah maju untuk memeriksa Zhang Wenfang dan anggota lain dari klan Zhang. Zhang Wenfang terkejut, begitu pula anggota klan lain di sekitarnya. Bahkan, anggota klan lain yang berbaris di depan mereka mau tidak mau berbalik untuk melihat. Ya, kami adalah klan Zhang, jawab Zhang Wenfang secepat mungkin. Luar biasa, luar biasa. Keturunan teman lama ada di sini. Murid Sekte Futlus menghela nafas secara emosional. Bertahun-tahun yang lalu, saya dulu sangat dekat dengan suami Anda, dan bahkan berutang budi padanya. Untuk dapat melihat kalian semua di sini hari ini tidak lain adalah takdir. Ayo, biarkan aku mengantar ke depan. Dengan itu, dia dengan cepat meraih naner dan mulai berjalan ke depan. Zhang Wenfang menatap dengan kaget, memeras otaknya untuk mencoba mengingat kejadian masa lalu yang harus dirujuk pria itu. Anggota klan lainnya juga heran. Bahkan setelah berpikir untuk beberapa waktu, mereka benar-benar tidak dapat mengingat pemimpin klan mereka sebelumnya memiliki hubungan dekat dengan murid Sekte Futlus manapun. Ini, Zhang Wenfang ragu sejenak, tetapi melihat murid itu sudah mulai menarik putranya pergi, dia segera mengikuti. Anggota lain dari klan Zhang juga ikut. Meng Hao menyaksikan semua yang terjadi, lalu bergabung dengan mereka. Rombongan berjalan dari baris paling belakang ke depan, yang langsung menarik perhatian semua orang yang sedang menunggu. Itu terutama berlaku untuk klan Su, yang menyaksikan dengan takjub saat semuanya terjadi. Segera, orang-orang mulai mengajukan pertanyaan. Rekan Taois dari klan Futlus, beranikah aku bertanya mengapa mereka pergi dari barisan belakang ke depan? Ya, mereka ada di belakang. Mereka tidak bisa memotong antrean secara acak. Kenapa mereka bisa begitu berani maju ke depan? Sekarang bahkan lebih banyak orang memperhatikan. Begitu mereka melihat apa yang terjadi, mereka terkejut, dan tidak mengerti mengapa Sekte Futlus, yang biasanya sangat memperhatikan aturan dan peraturan, membiarkan hal seperti ini terjadi. Sementara itu, ada murid Sekte Futlus lainnya yang melihat apa yang terjadi. Salah satunya kebetulan adalah penggarap formasi inti yang bertugas menjaga ketertiban di daerah tersebut. Ketika dia melihat apa yang terjadi, dia mengerutkan kening. Zauhan, teriaknya, ekspresi bermartabat di wajahnya. Itu adalah nama murid Sekte Futlus yang dikendalikan Patriarch Reliance dengan Divine Sense-nya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak masalah jika Anda berteman lama dengan orang-orang Zhang ini. Anda sebelum penggarap formasi inti selesai berbicara, Patriarch Reliance di istana mendengus dingin, dan mengirimkan lebih banyak Divine Sense. Getaran yang hampir tak terlihat mengalir melalui penggarap formasi inti, dan kemudian matanya berkilauan cerah. Tunggu, tamu ini adalah klan Zhang dari laut luar. Ekspresinya bersemangat, dia segera melangkah maju untuk melirik kelompok dari klan Zhang. Adegan ini menyebabkan semua murid Sekte Futlus di sekitarnya serta anggota klan yang berkunjung bertukar pandangan heran. Surga akhirnya memperhatikan, dan izinkan aku untuk melihat kalian anggota klan Zhang. Kata penggarap formasi inti, terlihat sangat bersemangat. Keturunan seorang teman lama ada di sini. Bertahun-tahun yang lalu, saya berteman dekat dengan klan Zhang Anda, dan bahkan mendapat manfaat dari kebaikan besar dari klan. Ayo, aku akan membawamu ke tempat pertama dalam antrean. Dengan itu, dia mengambil naner yang menganga dari Zhao Han tanpa penjelasan lebih lanjut, dan menuju ke garis depan. Zhang Wenfang menatap dengan heran sekali lagi. Dia merasa seolah-olah pikirannya berputar. Dia melihat kembali ke sesama anggota klannya, tetapi mereka terlihat kosong seperti miliknya. Tidak peduli bagaimana mereka menghancurkan ingatan mereka, mereka tidak dapat memikirkan waktu di mana patriark mereka memiliki teman dekat sama sekali. Klan lain yang ada di sini untuk bergabung dengan sekte Futlus semuanya menyaksikan dengan takjub, terutama klan Su. Mata mereka terlebar dari semuanya, dan penuh dengan ketidakpercayaan. Dengan cara inilah, di bawah kepemimpinan penggarap formasi inti, klan Zhang melanjutkan dari belakang garis langsung ke depan. Sepanjang waktu, penggarap dari klan Zhang hampir tidak percaya apa yang terjadi. Namun, ekspresi kebingungan mereka dengan cepat berubah menjadi kegembiraan. Saat ini, lebih dari setengah klan penggarap laut luar telah datang. Bahkan ada beberapa klan dari cincin keempat. Sampai saat ini, semua orang sekarang memperhatikan klan Zhang, dan banyak orang mulai mendiskusikan masalah ini dengan nada rendah. Banyak orang melirik mereka dengan kekaguman dan iri hati. Semua anggota klan Su memiliki wajah pucat dan penuh rasa tidak percaya. Ini-ini tidak mungkin. Pada saat Naner tiba di urutan pertama, keterkejutan Meng Hao atas perubahan peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Sementara itu, di istana Science Island, Patriarch Reliance tampak cukup bangga pada dirinya sendiri. Huh, Patriarch menang lagi. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah mengeluarkan orang menyebalkan kecil itu dari sini secepat mungkin. Saya tidak peduli berapa harga yang harus saya bayar. Tunggu. Tidak? Saya perlu mempercepatnya. Hal terbaik adalah menyelesaikan masalah dalam waktu 10 nafas. Saya perlu memastikan dia tidak punya alasan sama sekali untuk tinggal di sini. Dengan begitu dia akan kabur secepat mungkin. Sekali lagi, Patriarch Reliance mengirim Divine Sense untuk menutupi Futlus Sek. Dalam sekejap mata, Divine Sense terbagi menjadi puluhan aliran yang semuanya menetap menjadi individu yang berbeda. Lalu, Tiba-tiba, Seorang lelaki tua terbang keluar dari dalam sekte Futlus. Dia jelas memiliki basis kultivasi formasi inti, Dan begitu dia muncul, Dia menatap Zhan Wenfang. Klan Zhang ada di sini. Klan Zhang dari laut luar. Anggota klan di barisan langsung melongo. Itu penjaga kehormatan Han. Penjaga kehormatan Han adalah salah satu pakar paling kuat di sekte Futlus. Dia memiliki posisi yang sangat tinggi. Jangan bilang, Bahwa dia juga berhutang budi pada klan Zhang. Pria tua itu dengan cepat mendekat. Jadi, Itu benar-benar klan Zhang. Luar biasa, Luar biasa. Keturunan seorang teman lama ada di sini. Saya pasti akan memanfaatkan hari ini untuk membalas budi yang saya berhutang kepada klan Zhang. Namun, Bahkan sebelum dia bisa mendekat, Sebelum kerumunan yang mengantre dapat mencerna apa yang terjadi, Sementara anggota klan Zhang semuanya masih dalam keadaan linglung, Teriakan meraung terdengar dari dalam sekte. Klan Zhang ada di sini. Jadi, Itu benar-benar klan Zhang. Mereka benar-benar berhasil sampai ke sekte Futlus. Sang dermawan ada di sini. Saya, Tudahai, Harus pergi untuk memberikan penghormatan. Yang mengejutkan, Sepuluh sosok muncul dari dalam sekte Futlus. Masing-masing dari tahap formasi inti akhir, Dan mereka sebenarnya terdiri lebih dari setengah dari semua penggarap formasi inti di klan. Saat mereka terbang keluar, Dengungan terdengar dari dalam kerumunan yang mengantre. Semua penggarap dari klan laut luar gemetar karena takjub. Penggarap cincin keempat bahkan lebih tercengang saat tatapan mereka mengikuti Sepuluh penggarap formasi inti untuk jatuh ke klan Zhang. Zhang Wenfang berdiri di sana dengan muram, Seperti halnya penggarap klan Zhang lainnya. Mereka bahkan mulai sedikit ketakutan. Mereka belum pernah mendengar apapun tentang mendiang patriark mereka yang memiliki begitu banyak teman. Mata Meng Hao terbelalak saat dia menonton. Apa yang terjadi benar-benar terlalu aneh? Surga? Itu sebenarnya benar. Sepuluh atau lebih penjaga kehormatan sekte Futlus itu semuanya adalah sosok yang bisa mengguncang seluruh area dengan hentakan kaki. Dan mereka semua sebenarnya berhutang budi kepada klan Zhang. Patriark klan Zhang yang lama baru berada pada tahap formasi inti awal. Bagaimana dia bisa membuat orang-orang ini dari sekte Futlus berhutang budi padanya? Kerumunan itu beramai-ramai, dan klan Zhang berdiri di sana dengan mata terbelalak. Apakah Patriark? Benar-benar sangat termasyur pada masa itu. Pikir Zhang Wenfang. Dia tampak agak bingung. Dia belum pernah mendengar masalah seperti itu dibicarakan di klan. Dalam ingatannya, sebelum Patriark meninggal, meskipun dia memiliki beberapa teman, hanya sedikit yang merupakan tipe yang tulus. Selain itu, dia sudah lama meninggal sehingga semua perasaan bersahabat sudah lama memudar. Jika tidak demikian, klan tidak akan dipaksa ke jalan buntu, tanpa pilihan selain menyerahkan pulau mereka dan datang ke tempat ini. Namun, apa yang terjadi saat ini sangat nyata, menyebabkan Zhang Wenfang semakin bingung. Terengah-engah sesekali terdengar dari kerumunan yang mengantre, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keheranan. Semua mata di area itu benar-benar tertuju pada anggota klan Zhang. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak berani menunjukkan kecemburuan dan kecemburuan di wajah mereka, perasaan seperti itu memenuhi hati mereka. Itu terutama berlaku untuk klan Su, yang wajahnya pucat pasi, dan yang hatinya dipenuhi teror. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa orang-orang yang baru saja mereka pandang rendah dan bahkan dipermalukan, klan Zhang yang terpuruk, bisa memiliki masa lalu yang begitu gemilang. Tidak heran adik kecil memutuskan hubungan dengan klan untuk menikah dengan klan Zhang, pikir pria dari klan Su. Aku tidak mengerti saat itu, tapi sekarang. Setelah mendapatkan pemahaman baru ini, dia tiba-tiba merasa sedikit berbeda. Adapun klan laut luar lainnya yang memiliki konflik dengan klan Zhang, mereka sekarang ketakutan setengah mati dan terengah-engah. Tidak hanya hati mereka dipenuhi rasa takut akan apa yang akan terjadi nanti, mereka juga dibanjiri dengan rasa permusuhan yang kuat. Aku tidak percaya klan Zhang memiliki koneksi yang luar biasa. Mengapa mereka tidak mengatakan sesuatu sebelumnya? Tak seorang pun di laut luar berani memilih mereka. Zhang Wenfang tanpa sadar melirik beberapa anggota klannya. Apa yang mereka semua lihat adalah keterkejutan bersama tentang apa yang terjadi. Mungkinkah karena aku, pikir Meng Hao, dia tidak bisa tidak memikirkan ini, dan saat dia melakukannya, matanya berbinar. Dia melihat pengawal kehormatan dari Footloose Sekte, dan meskipun tidak mungkin untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan, matanya menyipit. Keturunan dermawan kami, terimalah penghormatan kami. Dengan itu pengawal kehormatan Sekte Footloose dengan penuh semangat bertepuk tangan dan mulai membungkuk. Bahkan ada beberapa anggota lansia yang meneteskan air mata. Kegembiraan yang mereka rasakan tampak tak terlukiskan. Anggota klan Zhang kewalahan oleh unjuk rasa yang tak terduga, dan bahkan mencoba mundur. Zhang Wenfang tidak tahu harus berkata apa. Namun, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa diatakan. Itu seperti pepatah ketika kepahitan berakhir, rasa manis dimulai. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Sejak dia menikah dengan klan sampai sekarang, dia tidak pernah mengalami hal seperti ini. Perasaan bangga dan gembira serta raut wajah klannya menyebabkan kegembiraan di hatinya sama dengan anggota Sekte Footloose di depannya. Sepuluh pengawal kehormatan semuanya mulai berbicara satu demi satu. Apakah anak ini ingin bergabung dengan Sekte Footloose? Apa perlunya menunggu dalam antrean? Kami telah menunggu keturunan seorang dermawan untuk bergabung dengan Sekte. Kami dapat menerima Anda segera. Murid Sekte Dalam. Betul sekali. Dia adalah murid Sekte Dalam. Mereka mencapai keputusan mereka dengan sangat cepat. Adegan itu menyebabkan semua klan laut luar lainnya yang sedang mengantri dipenuhi rasa iri. Klan manapun pasti ingin anaknya diperlakukan sedemikian rupa. Siapa yang tidak ingin diundang ke klan, bukannya harus memberi hormat untuk masuk. Sementara itu, di Istana Science Island, wajah Patriark Reliance diselimuti seringai puas diri. Dia berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir, membuat Guyiding Tririne tidak punya pilihan selain menonton tanpa daya. Patriark adalah yang paling cerdas lagi, katanya. Hahaha, sekarang orang menyebalkan kecil itu tidak punya alasan apapun untuk tetap tinggal. Keluar dari sini segera, nak. Bodoh amat tanpa penundaan. Saat Patriark Reliance memikirkan betapa bangganya dia pada dirinya sendiri, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Namun, di tengah tawanya, wajahnya tiba-tiba jatuh, dan dia mengeluarkan divine sense sekali lagi. Bahkan ketika anggota pengawal kehormatan dengan bersemangat mendiskusikan keputusan mereka untuk menerima naner sebagai murid sekte dalam, suara dingin seperti petir tiba-tiba memenuhi sekte futlus. Suara itu segera menyebabkan hati semua orang bergetar. Ada keributan apa? Suara dingin yang bergema dari pegunungan adalah milik seorang lelaki tua. Menerima murid baru adalah masalah besar dalam sekte, namun kalian di sini menyebabkan keributan. Benar-benar sebuah parodi. Segera setelah lelaki tua berwajah muram itu muncul, riak-riak dari basis kultifasi jiwa yang baru lahir memancar keluar. Semua orang segera mulai sangat gugup. Itu-itu penguasa lembah ketiga. The Great Valley Lord datang secara pribadi. Jangan bilang dia juga berteman dengan klan sang. Kerumunan di barisan, serta murid-murid sekte futlus lainnya yang tidak terpengaruh oleh Divine Sense Patriarch Reliance, semuanya membuat tebakan yang sama di dalam. Bahkan jika kalian semua adalah teman lama klan ini, kata lelaki tua itu dengan dingin, sekte masih memiliki aturannya sendiri, dan aturan itu tidak akan berubah. Ekspresinya bukanlah kemarahan, tapi kekuatan. Kata-katanya langsung mengguncang semua orang yang hadir. Di sekte futlus, lanjutnya, tidak ada yang lebih penting dari aturan. Siapapun yang ingin bergabung dengan sekte harus melakukannya sesuai aturan. Tatapan sedingin esnya jatuh ke anggota klan sang. Kalian semua, kembali ke posisi semula. Setelah cukup waktu berlalu, Anda secara alami akan mencapai posisi ini. Segera, penggarap dari klan lain yang berbaris merasa bersemangat. Mereka merasa bahwa apa yang terjadi tidak adil, tetapi tidak berani menyuarakan pemikiran seperti itu. Sekarang setelah mereka melihat penguasa lembah dari sekte futlus yang menjalankan keadilan, mereka merasa bahwa rumor tentang sekte itu benar-mereka benar-benar mematuhi aturan sekte. Wajah Zhang Wenfang pucat pasi. Dia segera menundukkan kepalanya dan menyuarakan kepatuhan. Perasaan yang disebabkan oleh kegembiraan yang dibalik menjadi sebaliknya membuatnya sangat malu. Namun, dia takut menimbulkan masalah bagi pengawal kehormatan sekte futlus yang merupakan teman klan, jadi dia segera menyetujuinya, meraih naner, yang gemetar ketakutan, dan mulai berjalan kembali ke ujung barisan bersamanya, sesama anggota klan lainnya. Klan Su langsung menjadi liar karena gembira saat mereka melihat ini. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapan ejekan dan penghinaan di mata mereka tidak mungkin ditutup-tutupi. Adapun kalian semua, lanjut pria tua itu, matanya dingin, kalian adalah anggota pengawal kehormatan dari sekte futlus. Tindakan anda barusan benar-benar di luar batas kesopanan. Kalian semua akan dihukum dengan dikurung di tempat tinggal kalian selama tiga bulan. Kata-katanya terdengar, dipenuhi dengan perasaan kekuatan dan dominasi yang luar biasa. Namun, begitu lelaki tua itu mengucapkan kata-kata itu, dia tiba-tiba mendengar suara marah bergema di telinganya sendiri aku akan menghukumu. Suara amukan itu seperti guntur, meski tidak ada orang luar yang bisa mendengarnya, hanya orang tua itu. Begitu suara yang kuat bergema di kepalanya, wajahnya jatuh. Secara alami, dia tahu persis siapa yang berbicara dengannya. Semua ini atas perintah Patriark. Mengamuk Patriark Reliance, terdengar bingung. Berbuat curang, anda benar-benar merusak rencana besar saya. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Dia tampak benar-benar marah. Tepat ketika tujuan yang telah dia usahakan dengan sangat keras untuk dicapai akan segera tercapai, sedikit gangguan merusak segalanya. Tentu saja, Patriark Reliance ketakutan. Dia takut Meng Hao akan mengetahui bahwa ada sesuatu yang terjadi. Dia sangat marah sehingga dia ingin segera menamparkan lelaki tua ini sampai mati. Ketika dia merasakan kemarahan dan niat membunuh Patriark, penguasa lembah ketiga langsung mulai bergetar. Tiba-tiba, dia melihat ke arah klan Zhang yang mundur menjelang akhir barisan, dan pikirannya menjadi sangat jernih. Tunggu, teriaknya, segera bergegas maju. Apakah kamu orang-orang dari klan Zhang? Dia kemudian bertanya, suaranya dipenuhi kegembiraan. Tetesan air mata bisa terlihat terbentuk di sudut matanya. Suaranya menyebabkan anggota klan laut luar lainnya mengantri untuk langsung melongo kaget. Mereka hanya tidak bisa membungkus pikiran mereka tentang apa yang terjadi. Mereka bukan satu-satunya yang tercengang. Semua murid sekte Footloose di sekitarnya memiliki ekspresi kosong di wajah mereka. Peristiwa hari itu hanya terlalu aneh untuk mereka pahami. Adapun anggota klan Zhang, mereka berhenti di jalur mereka, lalu menoleh untuk melihat lelaki tua yang sedang berlarian. Zhang Wenfang memandangnya dan ragu sejenak sebelum dengan tenang menjawab, Senior. Kami-kami adalah klan Zhang dari laut luar. Jadi itu adalah klan Zhang. Kata orang tua itu. Dia menginjak kakinya, menyebabkan puncak gunung di dekatnya bergemuruh, dan tanah berguncang. Ini semua salahku, katanya. Sebelumnya saya di dalam, dan ketika saya merasakan sesuatu yang besar sedang terjadi, saya keluar. Namun, saya tidak mengenali Anda. Eh iya, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri. Dengan itu lelaki tua itu tertawa emosional. Dari ekspresinya, dia sepertinya memikirkan masa lalu. Saya tidak akan pernah lupa bagaimana Patriark Zhang klan Anda menunjukkan kebaikan seperti itu kepada saya tahun itu. Dia bahkan menyelamatkan hidup saya enam kali. Jika bukan karena dia, saya tidak akan hidup hari ini. Keturunan seorang teman lama ada di sini. Ah, keturunan teman lama ada di sini. Dia menghela nafas lagi saat kata-katanya bergema. Semua orang langsung tertegun. Itu paling benar dari klan Su, yang menonton dengan mata terbelalak, terengah-engah, pikiran mereka gemetar. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa klan Zhang akan memiliki hubungan yang begitu dalam, sampai-sampai salah satu dari sembilan penguasa lembah dari Sekte Futlus berutang budi kepada mereka. Sekarang keturunannya telah datang ke Sekte Futlus, bahkan jika kita harus sedikit membengkokkan aturan, saya akan memikul semua tanggung jawab, kata lelaki tua itu dengan tegas. Aku tidak akan membiarkan keturunan klan Zhang menderita rasa malu di sini. Tatapannya menyapu, dan semua anggota klan laut luar tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Dalam hati, mereka benar-benar terguncang. Mata Menghao menyipit, dan sedikit senyum muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa merasakan aura yang dikenalnya, mengingat pengalaman masa lalunya, bagaimana mungkin dia tidak melihat keanehan yang terjadi. Menarik, pikirnya, seingatku, hanya ada satu orang menyebalkan tua yang suka menangani hal-hal dengan cara yang tidak bisa diandalkan. Zhang Wenfang saat ini gemetar. Kegembiraan dan keterkejutan yang menghampirinya hampir terlalu berat untuk ditangani. Saat ini, kekosongan dan kebingungannya hampir mencapai puncak. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba, penguasa lembah ketiga mengambil beberapa langkah ke depan dan kemudian mengangkat Naner ke dalam pelukannya. Mereka mirip. Dia berkata, mereka benar-benar terlihat sangat mirip. Sekilas pandang pada anak ini dan aku tidak bisa tidak memikirkan sang klan Patriarch. Nak, apakah kamu bersedia menerimaku sebagai tuanmu? Saat ini, yang paling gugup adalah Patriarch Reliance, yang terengah-engah di istananya saat dia melihat pemandangan di bawah. Dia sangat ingin mendengar Naner menyuarakan penerimaannya. Cepat dan setuju, nak, gumamnya, ayo cepat, saya mohon, setuju saja. Patriarch berjanji kepada Anda, jika Anda setuju, maka mulai sekarang, saya akan mengawasi Anda di sekte ketergantungan. Eh, tidak, maksud saya sekte footless. Namun, dia tidak berani melakukan sesuatu yang jelas, jangan sampai Menghau merasakan sesuatu yang salah. Naner sangat gugup, dan bahkan takut. Wajahnya pucat, dan bahkan tanpa memikirkannya, dia menoleh untuk melihat kembali ibunya, dan kemudian untuk beberapa alasan, Menghau. Seandainya dia tidak melihat Menghau, maka Menghau tidak akan memasukkan dirinya ke dalam masalah ini. Namun, mengingat betapa tidak berdayanya anak itu dalam ketidakmampuannya untuk membuat keputusan, Menghau tidak bisa menahan senyum dan kemudian dengan santai berkata, tidak perlu terburu-buru. Mempertimbangkan bakat terpendam anak itu, saya pikir dia seharusnya memiliki kedudukan yang sedikit lebih baik di sekte. Ketika Patriark Reliance mendengar ini, darah menyembur keluar dari mulutnya seperti geyser. Dia mengangkat kepalanya ke belakang dan melolong marah. Kamu orang menyebalkan kecil. Apa yang kamu inginkan? Apa yang sedang kamu lakukan? Patriark Reliance mengepalkan tangannya dan kemudian membantingnya ke tanah. Sebuah ledakan memenuhi istana, menyebabkan seluruh gunung berguncang. Bahkan, ombak menggulung melintasi laut yang mengelilingi pulau itu. Kamu mempermainkanku? Bukan, kamu orang menyebalkan kecil. Kesal Patriark Reliance. Aku berakting dengan niat baik dan niat baik. Saya membantu Anda melakukan semuanya dengan lancar, dan kemudian Anda menolak. Suaranya berputar-putar di dalam istana, tetapi tidak bergema di luar. Dia sekarang sangat gelisah, dan diambang kemarahan. Apakah kamu benar-benar mencoba mendorong Patriark menjadi gila? Berbuat curang. Patriark menolak untuk memainkan permainan kecilmu. Saya hanya akan mengambil sekte footless dan pergi. Patriark tidak mampu memprovokasi Anda, jadi dia akan menghindari Anda sepenuhnya. Patriark Reliance baru saja akan menindaklanjuti dengan kata-katanya, ketika tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu. Tunggu. Tidak. Ekspresi kecurigaan tiba-tiba muncul di wajahnya. Bajingan kecil itu sangat licik. Saat ini, dia masih belum tahu bahwa saya ada di sini. Jika saya muncul, maka kucing akan keluar dari kantong. Jika dia tahu aku bersembunyi di Laut Bima Sakti. Tiba-tiba, mata Patriark Reliance berkilat. Huff. Patriark itu cerdas, ilahi, dan perkasa. Bagaimana mungkin aku bisa dibodohi? Suara Patriark Reliance meneteskan penghinaan. Jelas orang menyebalkan kecil itu merasakan situasinya. Oleh karena itu, saya tidak akan mengungkapkan diri saya, apapun yang terjadi. Saya hanya akan bertahan. Jadi bagaimana jika dia mengambil seorang guru? Itu tidak dihitung untuk omong kosong. Dia tidak akan menerima satu Naschen Soul Master. Lalu bagaimana dengan grup? Aku tidak percaya dia akan menolak. Sekali lagi, Divine Sense-nya menyebar ke seluruh Sekte Futlus. Sementara itu, di luar gerbang utama Sekte Futlus, kata-kata Meng Hao bergema, menyebabkan Zhang Wenfang ternganga kaget. Naner memandang Meng Hao dengan mata terbelalak sejenak, lalu segera berbicara dengan suaranya yang jernih dan tajam. Saya tidak menerima. Hati Tuan Lembah Ketiga segera bergetar, dan dia menatap Meng Hao dengan penuh kebencian. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika, tiba-tiba, delapan aliran Divine Sense melesat ke arah mereka. Delapan sosok menjadi terlihat di udara. Meskipun wajah mereka tidak jelas, riak dari basis kultivasi jiwa baru lahir cukup jelas. Seluruh Sekte Futlus bergetar, dan langit berkelap-kelip dengan warna-warna cerah. Angin dan awan dilemparkan ke dalam pergolakan, dan sinar cahaya yang cemerlang bersinar ke segala arah. Itu langsung menyebabkan murid yang tak terhitung jumlahnya mendekati daerah itu adapun para murid Sekte Futlus yang sudah berada di gerbang utama, wajah mereka berkedip dan mereka semua mulai berlutut untuk bersujud. Anggota klan laut luar dalam antrean mulai terengah-engah. Mereka menyaksikan adegan itu dengan kaget, pikiran mereka gemetar. Sembilan penguasa lembah yang agung semuanya ada di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan bilang-jangan bilang mereka semua berteman dengan klan Zhang. Anggota klan Zhang berdiri di sana dengan gemetar, dipenuhi dengan kekosongan dan juga ketakutan karena semua yang terjadi. Keheningan yang mematikan kemudian memenuhi udara. Meng Hao mendongak, matanya berkilauan. Meskipun semua orang ini adalah Naschen Sol Cultivator, ada riak aneh yang keluar dari tubuh mereka. Dengan basis kultivasi Meng Hao, dia bisa merasakannya, tapi tidak bisa melihat dengan jelas apa sebenarnya itu. Tentu saja, mengingat mereka adalah penguasa di dalam sekte, mereka pasti akan memiliki beberapa rahasia untuk meningkatkan martabat mereka, yang dipahami Meng Hao. Anak ini memiliki takdir yang menghubungkannya dengan sekte Futlus. Kata suara kuno dari dalam salah satu dari delapan aliran Divine Sense di udara. Suara itu bergema di seluruh sekte Futlus. Setelah berdiskusi, kami sembilan vali Lord semua menerima anak ini sebagai murid. Dia akan bergabung dengan sekte Futlus sebagai murid Konklaf. Suara itu bergema ke telinga semua orang yang hadir. Anggota klan lain dari laut luar menyaksikan, terengah-engah dengan kecemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlalu banyak peristiwa tak terduga yang telah terjadi, sampai-sampai mereka tidak dapat melupakan hari ini selama sisa hidup mereka. Murid-murid dari sekte Futlus benar-benar terkejut, dan mereka semua mulai melihat ke arah anak kecil yang dipeluk oleh Tuan Lembah Ketiga. Harus dikatakan bahwa di dalam sekte Futlus, hanya ada tiga murid Konklaf. Sampai saat ini, ada empat. Keheningan total menyusul, setelah itu terdengar ledakan suara. Suara itu disebabkan oleh suara kerumunan yang berbaris saat mereka menyatakan ketidakpercayaan dan keterkejutan mereka. Masalah yang baru saja terjadi akan segera menyebar ke seluruh laut luar, serta cincin keempat. Selama bertahun-tahun, peristiwa seperti itu tidak pernah terjadi di sekte Futlus. Sembilan penguasa lembah semuanya telah menerima satu orang sebagai magang. Orang itu akan dengan cepat menjadi sangat terkenal. Adapun klan Zhang, mereka akan mengalami kebangkitan yang meroket karena peristiwa hari itu. Apakah itu di laut luar atau cincin keempat? Karena hubungan mereka dengan sekte Futlus, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Tidak butuh waktu lama untuk berita tentang masalah ini menyebar kemana-mana. Klan Zhang ditakdirkan untuk menjadi terkenal. Zhang Wenfang terengah-engah karena berkat yang tak terduga ini. Itu terlalu menakjubkan, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar, dan air mata mengalir di wajahnya. Anggota klan Zhang di sekitarnya juga sangat bersemangat. Meng Hao tersenyum. Ketika dia melihat Naner melihat ke arahnya lagi, dia mengangguk. Naner mengumpulkan keberaniannya, dan kemudian berbicara dengan jelas. Naner menerima kakek senior sebagai master. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi begitu terdengar, semua orang, baik itu murid sekte Futlus atau anggota klan laut luar, tahu bahwa pada saat ini, bocah ini benar-benar berbeda dari mereka. Dengan sembilan tuan besar lembah sebagai tuannya, dia akan menjadi orang nomor satu di seluruh sekte Futlus. Faktanya, selama bakat latennya tidak terlalu buruk, dia pasti akan mencapai formasi inti. Mulai sekarang, klan Zhang akan menjadi seperti terik matahari di langit. Setiap orang yang pernah memandang rendah mereka akan dipaksa untuk menundukkan kepala mereka sesuai. Siapapun yang berselisih dengan mereka di masa lalu hanya akan bisa menggeliat ketakutan dan mengirimkan hadiah permintaan maaf dalam jumlah besar. Siapapun yang memiliki permusuhan darah dengan mereka akan terpaksa segera melarikan diri dari laut luar. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah bisa menemukan tempat berlindung dimanapun. Klan Zhang seperti ikan mas yang melompati gerbang naga dan menerima hadiah tertinggi. Itu adalah penilaian akhir dari semua orang yang hadir. Air mata mengalir di wajah Zhang Wenfang. Kegembiraan di hatinya menyebabkan senyum paling cemerlang yang pernah dia senyum muncul di wajahnya. Suamiku, apakah rohmu menyaksikan semua ini dari dunia bawah? Anggota klan Zhang lainnya menyaksikan dengan gembira, seolah-olah mereka bisa melihat kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya yang kini telah terbuka untuk masa depan mereka. Mereka berpikir kembali ke masa lalu, lalu mempertimbangkan masa depan, dan tampaknya telah memperoleh pencerahan baru. Pemahaman baru mereka akan membuat mereka terus maju saat mereka menjangkau alam yang lebih tinggi. Namun, yang paling bersemangat dari semuanya, bukanlah anggota kerumunan, dan bukan anggota klan Zhang. Sebaliknya, itu adalah Patriarch Reliance, di istananya. Dia sangat bersemangat sehingga tubuhnya gemetar saat dia mondar mandir. Dia memandang Gu Yiding Trirain dengan ekspresi mencemoh. Dia, tentu saja, tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan klan Zhang. Antisipasi yang kuat muncul di matanya saat dia melihat ke Footloose Sek dan Meng Hao. Dia sangat berharap bahwa semua ini cukup untuk menyebabkan Meng Hao meninggalkan Pulau Shane. Kamu tidak punya alasan untuk tetap tinggal, orang menyebalkan kecil, jadi kenapa kamu tidak pergi? Hahaha, matikan dengan kecepatan tinggi. Jangan dalam keadaan apapun izinkan saya untuk melihat Anda lagi. Patriarch Reliance berpikir tentang bagaimana jadinya jika Meng Hao pergi tanpa kecurigaan sama sekali. Kemudian dia akan dapat secara terbuka menjalani kehidupan yang bebas dan mewah. Ketika dia memikirkan hal itu, dia dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah dia telah membalas dendam. Semakin dia berpikir tentang kepergian Meng Hao, semakin dia merasa antisipasi. Saat ini, seluruh sekte Footloose gempar. Meng Hao tertawa, dan matanya berbinar. Kemudian, ekspresinya kembali normal saat dia melihat ke arah Zhang Wenfang dan yang lainnya. Dari sorot matanya, sepertinya dia masih mengkhawatirkan anggota klan Zhang, tampaknya mengkhawatirkan keselamatan mereka di masa depan. Meskipun orang lain mungkin tidak bisa membaca ekspresinya, Patriarch Reliance benar-benar fokus pada Meng Hao, dan segera merasakannya. Tanpa ragu, dia mengirim Divine Sense-nya ke sembilan Valley Lord. Hampir seolah-olah mereka tahu apa yang dipikirkan Meng Hao, sembilan penguasa lembah langsung mulai berbicara. Para anggota klan Zhang berteman dekat dengan sekte Footloose. Anda akan tinggal di Pulau Sein di daerah Anda sendiri, yang akan menjadi milik Anda selamanya. Seketika, gelombang kecemburuan dan kecemburuan yang intens memenuhi hati berbagai anggota klan dari laut luar. Lagi pula, salah satu alasan mereka berharap untuk bergabung dengan sekte Footloose adalah tidak hanya untuk kesempatan bagi satu anggota klan, tetapi agar seluruh klan memiliki kesempatan untuk pindah ke Pulau Sein. Itu adalah suatu kehormatan, dan posisi yang sangat tinggi. Setelah pindah ke Science Island, klan tidak perlu lagi khawatir tentang kelanjutan keberadaannya di masa depan. Sekte Footloose akan menjadi pelindung terbesar mereka. Sekarang, semua orang menyaksikan Zhang klan yang sebelumnya turun dan keluar menerima keberuntungan yang luar biasa. Berbagai pemikiran kompleks memenuhi hati setiap orang yang hadir. Semua orang segera membuat keputusan bahwa mereka tidak akan menyisihkan tenaga atau biaya untuk berteman dengan klan Zhang. Adapun klan Su, hati mereka mulai berdebar ketakutan dan teror yang hebat. Mereka khawatir pembalasan akan datang dari klan Zhang, yang akan berubah menjadi bencana besar yang tidak dapat mereka tahan. Fase khusus dari seorang murid yang menjadi murid seorang guru sekarang telah selesai. Kerumunan klan menunggu untuk melanjutkan proses mencoba bergabung dengan sekte, sementara klan Zhang, yang membuat iri semua orang, dibawa pergi dengan hormat oleh murid-murid sekte Footloose. Adapun Menghao, Patriar Krelians menyaksikan dengan penuh semangat saat ia akhirnya berpisah dengan Zhang klan. Naner menatap Menghao dalam-dalam. Dia melambai, wajahnya dipenuhi dengan kengganan untuk berpisah. Menghao mengulurkan tangan untuk mengacak-acak rambut bocah itu. Kemudian dia bergumam sejenak dan menamparkan tasnya untuk mengeluarkan sebotol pil obat, bersama dengan beberapa benda ajaib, yang semuanya dia berikan kepada bocah itu. Fokus pada berlatih kultivasi, kata Menghao. Kamu tidak pernah tahu, kita mungkin bertemu lagi suatu hari nanti. Dengan itu, dia menepuk bahu Naner dan kemudian berbalik untuk pergi ke kejauhan. Zhang Wenfang menyaksikan Menghao berjalan pergi, dan kemudian melihat hadiah yang telah dia berikan kepada Naner. Matanya dipenuhi dengan rasa terima kasih yang dalam, dia berlutut dan dengan hormat bersujud padanya. Mungkin selama-lamanya, mereka tidak akan pernah tahu alasan sebenarnya mengapa Naner diterima sebagai magang. Menghao pergi. Di bawah tatapan antisipatif Patriarch Reliance, dia meninggalkan pegunungan Sekte Futlus. Begitu ini terjadi, Patriarch Reliance tersenyum, dan sangat bersemangat hingga dia hampir mengeluarkan raungan besar. Dia tidak bisa tidak merasa senang melihat betapa superiornya dia menganggap kecerdasannya. Saat ini, sepertinya semua yang dia lihat memenuhi dirinya dengan kebahagiaan. Matanya menyipit dengan gembira saat dia melihat Menghao berjalan semakin jauh. Namun, di tengah semua senyumnya, dia tiba-tiba menganga. Itu karena meskipun Menghao berubah menjadi seberkas cahaya prismatik yang ditembakkan ke seluruh udara, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke bawah. Di bawahnya, tidak jauh dari Sekte Futlus, adalah salah satu kota penggarap terbesar di Pulau Sein. Uh, ayo, pergi, kata Patriarch Reliance, menatap. Tunggu apa lagi? Ya, Menghao melayang di udara, menggosok dagunya. Meskipun tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak, dia mulai bergumam pada dirinya sendiri. Sebelum saya pergi, saya benar-benar perlu membeli beberapa barang. Mungkin tidak mudah menemukan kota kultifator seperti ini di Laut Bimasakti. Selain itu, penggarap Sekte Futlus ini adalah orang baik. Harga di sini mungkin akan sangat rendah, dan tentunya tidak terlalu tinggi. Jika terlalu tinggi, maka saya mungkin terpaksa tinggal di Science Island lebih lama lagi. Membersihkan tenggorokannya, dia terbang menuju kota. Patriarch Reliance menyaksikan dengan tatapan kosong saat Menghao turun ke kota. Dia ingin menangis, tetapi tidak memiliki air mata, dan hampir menjadi gila. Dia mulai terengah-engah dan berjalan berputar-putar di istana, menggertakkan giginya. Saya sebagian besar sudah berhasil. Jika saya harus melanjutkan, biarlah. Saya akan menghadapinya. Tidak ada batu roh. Berbuat curang. Aku akan memberimu beberapa. Selama kamu pergi, aku akan melakukan apa saja. Menghao dalam suasana hati yang baik. Itu adalah hari yang hangat dan cerah, dan malam menjelang. Warna langit dan pemandangan di sekelilingnya semuanya tampak sangat indah. Semakin dia melihatnya, semakin baik perasaannya. Tubuhnya berkedip saat dia melesat di udara menuju kota. Hampir pada saat yang sama ketika dia akan tiba, tujuh atau delapan aliran Divine Sands tiba-tiba mendekatinya. Hampir seketika, mereka bubar dengan takjub. Menghao hanya mengungkapkan basis kultivasi tahap Naschen Sol awal. Meski begitu, itu menyebabkan sedikit kejutan di antara orang-orang di kota. Tidak ada yang berani menghalangi jalannya, dan mereka mengizinkannya memasuki kota. Kota penggarap penuh sesak dan sibuk dengan aktivitas. Semua jenis toko dapat dilihat, dan meskipun sebagian besar penggarap berada di tahap kikondensasi, ada beberapa pendirian yayasan dan bahkan formasi inti sesekali. Ketika datang ke penggarap jiwa baru lahir, Menghao melihat beberapa. Jelas, mereka bukan anggota Footloosek. Melainkan, penggarap datang dari ring keempat untuk melakukan bisnis. Begitu dia memasuki kota dan mulai berjalan-jalan, dia melihat toko-toko di kedua sisi jalan dipenuhi dengan produk-produk mewah pelanggan terus berjalan masuk dan keluar. Adapun jalan-jalannya sendiri, diaspal dengan batu kapur hijau, membuat seluruh tempat tampak lebih kaya. Saat dia berjalan, Menghao melihat penggarap tahap formasi inti tengah di depan. Dia mengenakan jubah hijau muda, dan tampak cukup perkasa, bahkan mengancam meski ekspresinya kurang marah. Dia sedang berjalan di depan Menghao, dan baru saja akan memasuki toko ke samping, ketika tiba-tiba terdengar geraman di kejauhan, dan seberkas cahaya terang melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Zoujian, kamu pengkhianat. Jadi ternyata kau bersembunyi di sini setelah berani mencuri batu rohku. Aku, Sun, bersumpah bahwa kamu akan dibunuh hari ini juga. Seorang kultifator paru baya terlihat mendekat. Basis kultifasinya berada pada tahap formasi inti, dan kekuatannya tampak tak terbatas. Dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, menyebabkan dua pedang terbang muncul dengan cahaya tajam. Mereka langsung menembak ke arah penggarap dengan jubah hijau muda. Wajah pria itu jatuh, dan dia tidak punya waktu untuk menghindar. Seketika, pertempuran pecah di antara mereka berdua. Serangan meledak, memaksa beberapa penonton di dekatnya untuk menghindar. Mereka bertarung secara terbuka, dikelilingi oleh ledakan yang mengjulang ke langit. Benda magis dan kemampuan ilahi dilepaskan, dan keduanya batuk darah lalu jatuh kembali. Hampir pada saat yang sama ketika mereka mundur, para murid sekte futlus yang bertugas menjaga ketertiban bergegas menuju tempat kejadian. Dengusan dingin memenuhi seluruh area. Pertarungan magis dilarang di Science Distance City. Kalian berdua segera pergi. Suara bergema menyebabkan wajah penggarap bernama Sun berkedip. Saat dia melihat ke atas, penggarap bernama Zhou memanfaatkan jeda untuk mundur lebih jauh. Sulit untuk mengatakan apakah itu disengaja atau tidak, tetapi gerakannya membawanya tepat di sebelah sisi Menghao. Sebelum ada pengamat yang bisa melihat apa yang terjadi, pria itu menyelipkan tas berisi pegangan ke Menghao. Tolong awasi ini untuk saya, rekan Taois, katanya. Aku akan kembali setidaknya dalam tiga hari. Jika saya belum datang untuk mengambilnya dalam tiga hari, maka semua yang ada di dalamnya adalah milik Anda. Dengan itu, dia terbang ke udara. Penggarap bernama Sun meraung dan kemudian mulai mengejarnya. Keduanya dengan cepat menghilang. Menghao berdiri di sana berkedip. Pertarungan dimulai terlalu cepat, dan berakhir lebih cepat lagi. Menghao melihat ke bawah ketas penyimpanan, menghapus tanda merek tanpa ragu-ragu, dan kemudian memindainya dengan divine sense. Seketika, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Tidak ada apa-apa di dalam selain spirit seton. Selain itu, ada lebih dari 30 ribu dari mereka. Menghao berdehem, lalu dengan tenang meletakkan tas penahannya, ekspresinya sama seperti sebelumnya. Benar-benar tidak ada seorang pun yang dia kenal begitu tidak dapat diandalkan untuk dapat melakukan sesuatu seperti ini yang begitu penuh dengan kesalahan ceroboh. Saat pertama kali menginjakan kaki ke Pulau Sein, Menghao tidak terlalu memikirkan mengapa tempat itu tampak begitu akrab. Tapi kemudian dia menyadari bahwa itu terlihat sangat berbeda dari tempat yang dikenalnya dalam ingatannya sehingga tampak jelas seseorang telah mengubahnya, bahkan memindahkan gunung dan sungai untuk membuatnya berbeda. Dan kemudian semuanya berjalan lancar, terutama semua hal yang berkaitan dengan sekte footless. Menghao tidak bisa membantu tetapi mulai sedikit curiga. Mempertimbangkan segalanya, wajar saja jika dia menyadari apa yang sedang terjadi. Untung ketika saya pergi ke Bridge of Immortal Treading tahun itu saya melihat pemandangan laut Bimas Sakti dari atas, dan menyadari bahwa pengacau tua itu bersembunyi di sana, pikirnya. Jika bukan karena itu, aku mungkin curiga, tapi aku tidak yakin. 1. Bajingan tua itu benar-benar pandai bersembunyi. Bahkan indera penyegelan iblisku tidak bisa menangkap auranya. Menghao terbatuk ringan, lalu, tanpa mengedipkan mata, melanjutkan. Sementara itu, di istana, Patriark Reliance dengan gugup menatap Menghao. Dia memperhatikannya meletakkan tas pegangan dan kemudian menghela nafas. Kemudian, dia mulai mengelut dengan menyesal. Oh, batu rohku. Itu adalah 30 ribu batu roh Patriark hilang. Begitu saja. Semua yang ada di sini di Science Island adalah milikku. Hanya untuk menghilang. Begitu saja. Sialan, dasar orang menyebalkan kecil. Tidak ada hal baik yang terjadi saat aku bertemu denganmu. Patriark Reliance menggertakkan giginya, tapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa diam-diam berdoa agar Menghao pergi secepat mungkin. Adapun Menghao, dia menepuk koleksi batu roh gratisnya, dan kemudian melihat sekeliling. Segera dia melihat sebuah toko yang berspesialisasi dalam barang-barang magis. Matanya menyipit saat dia melangkah ke arah itu. Bahkan dari luar, toko itu terlihat sangat mewah. Saat masuk, dia bisa melihat bahwa itu memiliki tiga lantai, dan cahaya item magis mengejutkan. Produk yang tersedia mulai dari tahap Key Condensation dan bahkan naik hingga tahap Nas Chainsol. Ada item khusus dan luar biasa yang tersedia untuk semua tahap. Saat ini, ada sekitar tujuh atau delapan penggarap di toko, melihat-lihat berbagai harta, diikuti oleh penjual dengan senyum cerah. Di tengah toko ada pembakar dupa, dari mana gumpalan asap memancar keluar, memenuhi seluruh lantai pertama dengan aura yang elegan. Segera setelah seseorang masuk, itu mungkin untuk menenangkan pikiran dan menikmati suasana toko yang mewah. Begitu Menghao melangkah masuk, seorang lelaki tua mengenakan gaun panjang mendekat sambil tersenyum. Dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam ke Menghao. Rekan Taoist, selamat datang di salah satu dari sepuluh toko teratas di seluruh Science Distance City. Kami menjamin kualitas, dan jujur dengan semua pelanggan. Anda dapat menenangkan pikiran saat berbisnis di sini. Apa sebenarnya yang kamu cari? Kata-kata tersenyum lelaki tua itu sepertinya tidak asing bagi Menghao. Setelah memikirkannya sejenak, dia menyadari bahwa kata-kata itu hampir persis sama dengan yang dia gunakan di tokonya sendiri di Reliance Sek. Orang tua itu memiliki basis kultivasi yang lumayan dari tahap awal pendirian yayasan. Bakat terpendamnya biasa saja, dan dia tidak berada di ambang terobosan apapun, itulah sebabnya dia mempertahankan posisi seperti itu di toko ini. Dia dengan cepat mengukur Menghao. Meskipun dia tidak dapat dengan jelas melihat basis kultivasi Menghao, berdasarkan cara dia membawa dirinya sendiri, orang tua itu dapat melihat bahwa dia penuh dengan uang. Kamu didanai oleh Sekte Futlus. Tanya Menghao, terdengar sedikit terkejut. Pria tua itu tampak bangga sekaligus malu saat dia tertawa dan mengangguk. Rekan Taoise, katanya, apakah ini benar-benar pertama kalinya Anda ke Pulau Sein? Ada tiga kota penggarap di sini, dan banyak toko di kota-kota itu adalah milik Sekte. Sekte Futlus. Coba lihat di sini, lelaki tua itu menunjuk ke sebuah pelakat kayu di sebelah pintu, di permukaannya terukir dengan jelas sebuah desain yang terlihat seperti kura-kura. Tanda itu, lanjut lelaki tua itu, menunjukkan bahwa tempat ini adalah milik Sekte Futlus. Bahkan ketika lelaki tua itu menjelaskan, jantung Patriark Reliance mulai berdebar kencang, dan dia mulai meratap dengan sedih. Aku sudah selesai, selesai. Dia menangis, bagaimana bisa Patriark dengan semua kecerdasannya melupakan itu? Sialan, desain itu, tolong, jangan biarkan itu menarik perhatian orang menyebalkan kecil itu. Dalam kecemasannya, Patriark Reliance dengan cepat mengirim Divine Sense-nya ke orang tua yang sedang berbicara dengan Meng Hao. Getaran yang tak terlihat mengalir melalui lelaki tua itu, dan ekspresinya berubah. Pada saat ini, dia bukan lagi dirinya sendiri, melainkan inkarnasi dari Patriark Reliance. Rekan Taoise, lihat ke sana. Katanya cepat, melangkah di depan Meng Hao untuk menghalangi pandangannya. Semua harta di toko ini sangat luar biasa, sungguh. Dalam hati, Meng Hao tertawa dingin, tetapi secara lahiriah, dia melihat ke arah yang ditunjuk lelaki tua itu. Ada pedang terbang, benar-benar perak dan memancarkan rasa dingin yang sedingin es. Harga yang tercantum di sebelahnya adalah 1.500 batu roh. Itu adalah item magis yang berguna untuk tahap awal pendirian yayasan. Meng Hao melihatnya dan kemudian mengerutkan kening. Terlalu mahal. Katanya, suaranya serius. Orang tua itu tertawa di luar, tapi di dalam, dia mengutuk kekikiran Meng Hao. Patriark baru saja memberimu 30.000 batu roh, dan sekarang kamu mengatakan itu terlalu mahal. Rekan Taoise, hari ini adalah hari keberuntunganmu. Kebetulan itu adalah obral sekali dalam satu dekade kami yang gila. Semua produk di seluruh toko diskon setengahnya. Kamu bisa memiliki item ini hanya dengan 750 batu roh. Meng Hao tidak terlihat puas. Benda ini paling berharga 30 batu roh. Lupakan, saya pikir saya akan pergi ke beberapa toko lain di kota. Maka saya mungkin akan pergi ke beberapa kota penggarap lainnya juga. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah getaran mengalir melalui Patriark Reliance. Ketika dia mendengar bahwa Meng Hao berencana untuk berjalan-jalan di sekitar kota, dia mulai berduka dalam hati. Sambil menggertakkan giginya, dia memutuskan untuk membuang semua kehatian-hatian. Baik, 30 batu roh. Itu milikmu. Meng Hao berputar kembali dan meraih pedang kecil itu. Wajahnya diliputi kegembiraan. Kemudian dia melambaikan jarinya keratusan item magis lainnya yang dipajang di lantai pertama toko. Aku ingin semuanya, katanya. Patriark Reliance menatap kaget. Namun, dalam keinginannya untuk membawa Meng Hao pergi secepat mungkin, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menahan tetesan darah yang keluar dari hatinya. Dengan cara inilah, di bawah tatapan kaget pelanggan lain, Meng Hao membeli semuanya di lantai pertama toko. Kemudian, bahkan ketika Patriark Reliance mulai bersemangat, Meng Hao tidak pergi, melainkan berjalan menuju lantai dua. Semua orang mengatakan bahwa orang-orang dari sekte Footloose adalah orang baik. Meskipun saya telah melihat banyak hal, saya harus mengatakan bahwa ini adalah toko paling jujur yang pernah saya kunjungi. Baiklah, aku akan melihat lantai dua dan tiga. Dengan asumsi saya menyukai apa yang saya lihat, saya akan mengambil semuanya. Tiga puluh ribu batu roh seharusnya cukup untuk semuanya, kan? Dia mengayunkan lengan bajunya dengan murah hati. Patriark Reliance, dalam wujud lelaki tua itu, hampir memuntahkan seteguk darah. Matanya merah, dan dia baru saja akan melolong marah, ketika Meng Hao terus berbicara dengan suara lembut. Aku akan pergi setelah aku selesai berbelanja. Kalimat itu menyebabkan Patriark Reliance terkesiap. Dia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia hanya harus bertahan sedikit lebih lama. Saat dia menghibur dirinya sendiri dengan cara ini, dia memberikan senyuman yang terlihat lebih buruk daripada seringai meratap, dan kemudian mengantar Meng Hao melewati lantai dua dan tiga. Dia bergerak secepat mungkin, dan segera, Meng Hao telah mengumpulkan semua item magis. Dalam perhitungan terakhir, ada beberapa ribu item. Bahkan dengan harga hanya 30 batu roh per item, dia masih membutuhkan lebih dari 100 ribu batu roh. Patriark Reliance merasa seolah-olah hatinya disayat oleh belati. Wajahnya pucat saat ia menatap tak berdaya di Meng Hao, tampaknya hampir menangis. Ketika tiba waktunya untuk menyelesaikan tagihan, Meng Hao mengusap tasnya, dan tatapan serius muncul di matanya. Kurasa aku tidak punya cukup batu roh, katanya dengan sedikit malu. Ketika Patriark Reliance mendengar ini, dia ternganga kaget. 640